Terima kasih Bapak Ibu yang saat ini sudah bergabung pada pertemuan yang kedua untuk pelatihan konsultan, manajemen rumah sakit, dan juga fakultas kedokteran. Terima kasih sudah bergabung siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Bapak Ibu yang saya hormati, siang hari ini kita masuk pada pertemuan kedua, pada pertemuan pertama kemarin pada tanggal 9 Desember. Saat ini kita bergabung untuk sesi yang kedua pada tanggal 11 Desember. Hari ini akan ada dua topik yang akan disajikan seperti kemarin Prof. Laksono sampaikan bahwa untuk hari ini saya diberi kesempatan untuk menjelaskan kepada Bapak Ibu sekalian terkait dengan sistem broadcasting yang ada dikembangkan di pusat kebijakan dan menjelaskan kesehatan. Kemudian juga nanti dilanjutkan oleh Dr. Ayu Helena Cornelia yang akan menyampaikan terkait bagaimana teknik berbicara di depan kamera. Untuk yang pertama, saya mohon perkenan Prof. Dr. Laksono Tisnantoro untuk membuka acara terlebih dahulu. Terima kasih Mbak Evi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Dan selamat bertemu kembali pada rangkaian acara untuk pengembangan konsultan manajemen khususnya di bidang atau di topik rumah sakit pendidikan dan praktek sedokteran. Nah, kemarin minggu lalu, sorry, kemarin ya? Ya, dua hari yang lalu. Ya, dua hari yang lalu kita sudah membahas mengenai apa itu konsultan dan juga topik-topik secara kasar ya untuk dipilih oleh para peserta. Tapi terus akan dikembangkan. Nah, hari ini kita memulai yang disebut sebagai modul B untuk pengembangan kemampuan berbicara di depan kamera ya. Karena memang nanti pada awal Januari kita sudah start dengan satu rangkaian forum yang isinya itu sebenarnya untuk membahas isu-isu prioritas sekaligus juga memperkenalkan bahwa di Indonesia itu ada apa yang disebut sekelompok ya mungkin kata-kata kutip ya, ya pakar atau konsultan manajemen yang bisa membahas atau mengembangkan topik yang dibahas. Oleh karena itu, dalam pengembangan tadi itu ada dua stream yang pertama adalah bagaimana kita meningkatkan mutu isinya dan itu nanti akan masuk pada modul A ya untuk pengembangan isi. Kemudian yang modul B ini untuk pengembangan keterampilan komunikasi. Nah, hari ini kita pertemuan pertama yang akan dikoordinasi oleh Mbak Evi ya dan nanti juga akan ada bagaimana standar kita untuk webinar termasuk model broadcast ya. Artinya broadcast itu kita mengembangkan satu sistem yang seperti di TV ya. jadi tadi ada Mbak Edna, tapi tadi belum ada bumpernya ya Mbak Evi ya. Belum bikin bumper untuk kelompok ini ya. Kemudian juga ada MC-nya dan ini direkam dengan baik sehingga nanti begitu acara ini selesai, itu yang tidak bisa hadir pada hari ini atau jam ini ya, itu bisa langsung klik ke YouTube yang disediakan ya. Jadi ini proses yang cepat, artinya bahwa kita seperti nonton berita di TV atau program di TV, tidak perlu nunggu berhari-hari untuk melihat videonya, tapi dalam waktu singkat mungkin dalam berapa jam sudah bisa dilihat videonya. Nah, ini yang sangat penting dalam konteks broadcast. kemudian yang kedua yang sangat penting juga ketika pandemik ini, kita semua sadar betul bahwa kegiatan syutingnya, ini saya di rumah nih, saya juga sudah satu minggu ini takut ke kantor ya, dengan adanya kenaikan COVID itu was-was betul ya ke kantor, dan ada beberapa teman di kantor yang juga kena ya. Ini di rumah nih, saya kebetulan di luar nih, karena bosan di studio, ini di luar, nah artinya memang bagaimana pencahayaan audio, kemudian juga yang sangat penting juga itu bandwagenya itu bisa terkontrol ya, nah ini yang jadi isu kunci. Oke, saya kira ini yang bisa saya sampaikan, dan sekali lagi terima kasih pada Mbak Evi dan teman-teman yang bersedia untuk menjadi fasilitator pada Bu Ayu ya, yang hari ini ya, yang menjadi instruktur ya. betul ya Mbak Evi ya? Betul. Nah terima kasih Bu Ayu ya, untuk waktunya, dan kita coba kita having fun, dan juga bagaimana nanti peralatan bisa kita cermati, apa yang perlu kita miliki, jadi penampilan di bulan Januari nanti, nanti jangan sampai penampilan yang buruk ya, tapi penampilan yang sesuai kelasnya, sebagai Direktur Rumah Sakit atau mantan Direktur ya, seperti Mbak ini ya, kelasnya Mbak ini, jangan sampai kaleng-kaleng ya Mbak ini ya, jangan sampai ecek-ecek, jangan sampai videonya burem-burem atau goyang-goyang, harus betul-betul bagus ya. Saya kira demikian, terima kasih sekali, silahkan Mbak Evi meneruskan. Baik, terima kasih Bu Ayu belajar juga. Baik, terima kasih Bu Ayu, Pak Laksono sudah membuka pada siang hari ini, untuk sesi yang kedua. Kebetulan saya mendapatkan mandat dari beliau, juga untuk pada sesi pertama kemarin, untuk menyampaikan terkait broadcasting dan juga home studio. Di sini, untuk PKMK sendiri. Next slide. Jadi di PKMK pada tahun 2010, itu sudah mengembangkan yang namanya diseminasi ilmu berbasis website. Boleh slide kedua? Ya, terima kasih. Baik, tahun 2010, PKMK sudah mengembangkan diseminasi ilmu berbasis website, kebetulan koordinator langsung atau penanggung jawab dari program ini adalah Prof. Laksono, sehingga kurang lebih sekitar 10 tahun yang lalu, kami sudah bersama beliau untuk mengembangkan hal-hal, termasuk juga bagaimana memperbaiki sistem online, dan sebagainya. Jadi, saat ini kami sudah punya sekitar 15 website aktif, di mana juga di dalamnya terdapat sekelompok atau kelompok praktisi sesuai dengan keilmuannya, KIA, jantung, dan sebagainya, itu sudah juga ada grupnya. Kemudian untuk juga memfasilitasi kegiatan-kegiatan online, dan tahun 2020 ini, kebetulan kegiatan online-nya sudah dimulai dengan sistem broadcasting, seperti itu. Kemudian untuk selanjutnya, tidak muncul. Selanjutnya, untuk slide yang ketiga, di sini, saya ingin menyampaikan terkait definisi dari broadcasting, ternyata berbeda dengan kalau kita bilang itu broadcast, kalau broadcast, kita informasi berupa teks yang kita kirimkan melalui WA, melalui email, dan sebagainya, yang disebarluaskan itu, itu adalah broadcast. Sedangkan kalau broadcasting adalah penyiaran yang pendistribusiannya itu muatannya ada audio, ada video, dan disebarluaskan kepada pemirsa dari satu titik ke banyak titik, ke banyak pemirsa. Sehingga, seperti yang kita lakukan saat ini, Bapak-Ibu bahwa boleh minta slide ketiga ya. Untuk yang saat ini kita lakukan, dalam masa pandemi ini, tentunya banyak sekali kegiatan-kegiatan yang dilakukan secara online, sehingga nanti kita akan belajar bersama terkait broadcasting ini. Kemudian untuk di tahun 2020, di PKMK sendiri kita sudah melaksanakan broadcasting dan kita mulai pada bulan November kemarin, kebetulan kita sudah mengaplikasikannya atau mengimplementasikan secara operasional di bulan November untuk forum nasional, Jaringan Kebijakan Kesehatan Indonesia, dan juga forum mutu di tahun 2020. Jadi kalau saya boleh menyampaikan kepada Bapak-Ibu bahwa tadi dalam masa pandemi yang sudah dimulai sejak bulan Maret sampai dengan saat ini, yang kita belum tahu kapan akan berakhirnya, sehingga harapannya, kalau di awal-awal kita sangat takut untuk bahkan keluar kegiatan terhenti, dan sebagainya. Tapi sekarang kita sudah dengan tatanan baru, tapi tentunya dengan kondisi yang saat ini COVID-19 sudah mulai naik kembali, sehingga kita perlu hati-hati, dan semua kegiatan kebanyakan dilakukan dari rumah. Dan di sini, saya boleh minta slide kelima. Slide kelima, Mbak. Jadi untuk kegiatan online, untuk slide kelima ini, banyak kegiatan yang bisa dilakukan, kebetulan PKMK juga punya studio yang nanti mungkin bisa saya tunjukkan kepada Bapak-Ibu sekalian. Baik, kegiatan di masa pandemi ini, kita tetap melakukan banyak sekali kegiatan untuk PKMK sendiri, khususnya untuk seminar-seminar, termasuk juga forum nasional, kemudian ada workshop, ada pelatihan, ada perkuliahan yang juga kami dukung, kemudian termasuk juga meeting-meeting internal, yang ini kaitannya dengan donor dengan mitra-mitra di provinsi, kami juga berusaha untuk mengajak Bapak-Ibu mitra-mitra kami di daerah untuk juga melakukan secara online, dan kita juga melakukan secara broadcasting. Kemudian untuk bulan Januari sampai November, saat ini sudah terkumpul, ternyata kita sudah melakukan 675 kegiatan, di mana didalamnya termasuk 27 kegiatan untuk social events. Jadi Bapak-Ibu mungkin, kalau yang pernah mengikuti setiap akhir minggu, Jumat-Sabtu, itu ada konser musik kecil yang kita lakukan supaya kita tidak bosan, bekerja dari rumah, kita mendengarkan musik-musik, itu juga dilakukan, didukung oleh PKMK. Sehingga kalau Bapak-Ibu bisa melihat di sini, bahwa ketika kita melakukan secara online, itu ada yang gelap, ada yang terang, sehingga ini nanti kita akan bahas lebih detail. Saya masih punya waktu 9 menit. Selanjutnya, slide selanjutnya, Bapak-Ibu sekalian di sini untuk penyelenggian kegiatan online dengan sistem broadcasting, tadi seperti mungkin Bapak-Ibu mengikuti dari awal, mungkin 10 menit atau 15 menit sebelumnya sudah mendengarkan, ada penyiar Mbak Edna, itu sudah standby dari studio, studio kecil, kita bilangnya dari studio mini, kemudian kita akan bergabung dengan, ini adalah studio besar, kita namakan adalah common room, nanti setelah selesai, kita akan kembalikan lagi ke studio kecil tadi ya, sehingga ini adalah TikTok antara penyiar yang ada di studio kecil, berikut dengan program besar yang ada dilaksanakan di ruang besar ini. Ini adalah contohnya. Kemudian untuk selanjutnya, terkait dengan produksi, Bapak-Ibu sekalian, ternyata di belakang layar itu sangat banyak sekali, sangat banyak sekali, jadi walaupun yang kelihatan hanya satu di depan, dua di depan, tetapi ternyata di belakang layar itu, untuk produksi itu sangat banyak sekali, termasuk yang pertama adalah penanggung jawab program, jadi Bapak-Ibu ketika kita produksi sesuatu, itu harus ada yang bertanggung jawab, terhadap konten, karena harus membuat keakat, jadwal acara dan sebagainya, kemudian ini juga berkaitan dengan manajer, kalau di PKMK ada manajer divisi, karena apa? Karena ini nanti terkait dengan pendanaannya dari mana, dan juga pengajuan serta kelengkapan dokumennya, harus lengkap ketika mengajukan secara keuangan. Kemudian penanggung jawab ini tidak bekerja sendiri, tentunya akan ada asisten, dan asisten ini yang akan berkoordinasi aktif, dengan koordinator unit publikasi, ada namanya Mbak Lely. Jadi ketika kita mempunyai suatu kegiatan, itu bisa terbagi dalam kegiatan, baik kegiatan kecil, yang kita sebut kecil, maupun kegiatan yang besar atau kompleks. Tentunya ini akan berdampak pada alokasi SDM. Jadi Bapak-Ibu sekalian ketika kita broadcasting secara besar, ini adalah daftar tim SDM yang harus terlibat, kemudian untuk yang kecil, tentunya juga mungkin hanya 50% saja, tetapi ketika kita bilang non-broadcasting, itu hanya maksimal 3 orang saja, 2 sampai 3 orang saja. Jadi itu sangat minimalis, hanya untuk meeting-meeting kecil, yang sifatnya adalah non-broadcasting. Kemudian untuk produksi dengan broadcasting ini sendiri, tentunya ada manfaatnya, tetapi mungkin Bapak-Ibu yang sekaat ini mengikuti, ini agak sedikit kompleks, karena ketika Bapak-Ibu, misalnya contohnya di TV, sebelumnya akan ada iklan dan sebagainya, atau ada media audio, video yang akan disiarkan. Ini sebetulnya konsepnya mirip, sama begitu. Jadi kita akan siaran pra-acara, dimulai 15 sampai 20 menit sebelum acara dilaksanakan. Kemudian yang paling penting adalah menyusun skrip. Jadi penanggung jawab atau asisten ini bisa menyusun skrip bersama dengan penyiarnya, yang akan dibacakan oleh penyiar. Kemudian ini, dan MC tidak boleh abai terkait dengan skrip ini, karena ini terkait dengan alokasi waktu yang akan disampaikan. Atau yang harus diikuti oleh pada saat kegiatan sedang berlangsung. Kemudian juga di belakang layar harus menyiapkan terkait lagu atau musik yang akan diputar, yang harapannya yang nanti diputar tidak yang slow, harapannya seperti itu, dan tidak yang geduberakan. geduberakan nanti jadi pada lari semua. Kemudian juga termasuk menyiapkan infografis atau informasi terkait upcoming event, dan juga testernya. Ini yang penting adalah virtual background, harapannya bisa dikirimkan kepada para narasumber yang mungkin bisa online, yang akan online, sehingga harapannya semua video yang akan diedit itu sama keluarannya. Jadi backgroundnya sama nanti. Kemudian juga tim harus mempersiapkan untuk kredit titlenya, jadi siapa saja yang terlibat di dalamnya terus ditulis, dan itu akan ditayangkan di belakang. Nanti Bapak Ibu bisa melihat secara online. Kemudian mempersiapkan rundown acara dengan detail, agar dapat dimulai dan juga selesai tepat waktu. Ini juga sangat penting. Apalagi kalau kita mempunyai kegiatan yang sangat kompleks, rundown ini menjadi sangat penting sebagai patokan. Dari running suatu acara agar mulainya tepat waktu, selesai juga tepat waktu, tidak molor begitu. Kemudian untuk membuat rangkuman hasil kegiatan, ini biasanya dibuat oleh asisten, itu nanti berupa reportase, hasil kegiatan, nanti juga materi, video, reportase, itu bisa langsung di upload melalui website terkait. Kemudian untuk editing rekaman secara online, ini juga sudah bisa dilakukan melalui YouTube dengan sistem timecode. Jadi ada satu staff kami di sini untuk editing video namanya Mas Sohid, itu sangat membantu kami karena menemukan cara yang paling cepat untuk editing, kalau dulu ini sangat lama, butuh waktu, butuh untuk info atau editing yang sangat kompleks. Tapi begitu menemukan dengan YouTube atau dengan sistem timecode ini, ini akan jadi lebih cepat. Selanjutnya terkait dengan proses produksi, ini kita bagi dalam praproduksi, pelaksanaan, dan juga pasca. Tadi semuanya sudah saya rangkumkan di dalam produksi yang di slide sebelumnya. Nanti Bapak-Ibu sekalian mungkin bisa ditampilkan sebentar saja untuk prosedur produksi online dengan broadcasting. Jadi kami sudah punya 20 halaman untuk mendetilkan apa saja yang harus dilakukan oleh masing-masing posisi, masing-masing personel yang akan terlibat di sana, sehingga sudah tahu job desknya seperti apa dan bisa running dengan baik. dengan baik begitu ya. Bisa ditampilkan sekilas saja. Sekaligus saya minta untuk contoh skripnya juga ya. Jadi Bapak-Ibu kalau kita membuat dengan kegiatan yang sangat kompleks, itu skripnya akan menjadi lebih detail dan lebih panjang begitu halamannya, dibandingkan dengan skrip mungkin yang untuk pertemuan 2 jam atau 3 jam saja. Ini adalah contoh untuk skrip dengan yang kompleks ya. Atau ini adalah skrip yang siang hari ini. Sepertinya seperti itu ya Mbak Indah ya. Kemudian untuk yang selanjutnya contohnya. Bapak-Ibu sekalian mungkin di layar Bapak-Ibu sekarang terlihat adalah untuk prosedur produksi dengan broadcasting untuk kegiatan online. Online itu artinya bisa webinar, bisa zoom meeting, bisa live streaming begitu ya. Tapi adalah ketika kita online kita akan menerapkan sistem broadcasting di mana 15 atau 20 menit sebelumnya harus sudah running. Dan Bapak-Ibu ketika menunggu itu sudah ada tayangan-tayangan yang mungkin bisa disampaikan. Nah di sini sudah ada skemanya, kemudian nanti ada struktur dari tim yang akan melaksanakan. Kemudian termasuk detil dari pekerjaan atau detil dari masing-masing personel seperti apa. Di sana penanggung jawab program, kemudian asisten. Turun lagi cepat saja Mbak. Baik, jadi di sini untuk masing-masing posisi itu sudah kita breakdown kembali dalam pra kegiatan. Kemudian pada saat pelaksanaan dan juga paskanya itu harus apa. Itu juga sudah kita tulis di sini sehingga harapannya tidak akan ada yang miss untuk persposisinya. Baik, terima kasih untuk contohnya Mbak Edna. Kita kembali ke slide berikutnya terkait dengan home studio. Jadi Bapak-Ibu sekalian harapannya nanti seperti tadi Prof. Laksana sampaikan bahwa Bapak-Ibu nanti di bulan Januari ya harapannya nanti akan lebih banyak online dengan serius ya. Dengan serius seperti tadi Prof. Laksana sampe tidak kaleng-kaleng begitu. Jadi ini adalah home studio yang coba kami rancangkan untuk Bapak-Ibu sekalian. Slide berikutnya untuk minimal kalau idealnya seperti ini gitu ya. Idealnya Bapak-Ibu sekalian ada seperangkat peralatan komputer, laptop atau laptop, kemudian ada mixer, mic dan sebagainya. Kemudian jangan lupa ada green screen gitu ya. Jadi ini idealnya di rumah Bapak-Ibu sekalian ketika ada ruang khusus, ruang kerja yang akan dipakai untuk online atau dipakai juga untuk bekerja, itu juga bisa disiapkan begitu peralatan, kebutuhan peralatan seperti ini. Tetapi ketika Bapak-Ibu, slide berikutnya, Bapak-Ibu untuk kebutuhan minimalis ini yang bisa Bapak-Ibu adakan. Jadi jangan lupa tetap ada green screen, karena ini juga penting, atau menggunakan virtual background, itu juga bisa. Kemudian pastikan koneksi internetnya itu adalah stabil, dengan minimal KWPS yang bisa untuk, kalau online itu kan butuh bandwidth yang cukup besar ya. Jadi pastikan koneksi internetnya, kemudian laptop dengan standar yang sudah ada. Kemudian lampu vlog ini juga penting untuk penerangan gitu. Jadi ketika penerangannya, cahayanya kurang gitu, tentunya akan penerimaan video dari Bapak-Ibu sekalian mungkin akan gelap. Tapi ketika ada pencahayaan yang cukup, maka Bapak-Ibu bisa lebih glowing. Nanti Mbak Ayu mungkin bisa menyampaikan bagaimana teknik juga bercerai di depan kamera. Kemudian untuk headset dan mic USB. Slide berikutnya, saya akan berikan contoh, beberapa contoh, dan perkiraan biaya mungkin ya, kalau misalnya mahal nggak sih biayanya. Ternyata setelah dicari-cari kemarin sama teman-teman IT di sini, kalau untuk lampu vlognya mungkin bervariasi ya, semuanya bahkan peralatan yang sesuai kebutuhan itu akan sangat bervariasi. Tetapi untuk, ini contoh saja untuk lampu vlognya, bervariasi antara kurang lebih 50-150 sampai 450. kemudian untuk mic USB juga sangat bervariasi. Next slide. Nah, ini yang kemudian Pak Langsor sampaikan, itu seperti mic-nya Dedico Bisher. Jadi ini kurang lebih sekitar 3 juta lebih. Tapi Bapak-Ibu bisa-bisa adakan jika memang kebutuhannya akan spesifik. Kemudian untuk selanjutnya, Nah, ini tadi seperti ada mixer, kemudian ada handycam, kemudian untuk ada juga penghubungnya. Ini juga kebutuhan-kebutuhan peralatan yang sangat bervariasi. Artinya Bapak-Ibu nanti bisa memilih, apakah mau dengan minimalis, atau dengan kebutuhan peralatan yang memang akan disetkan seperti studio. Nanti Bapak-Ibu bisa kami bantu lebih lanjut untuk merekomendasikan kira-kira merek apa yang baik. Tentunya disesuaikan dengan budget dari Bapak-Ibu sekalian. Next slide. Apakah masih ada? Baik, terima kasih Bapak-Ibu sekalian. Tadi sudah saya sampaikan, terkait dengan sistem broadcasting yang dikembangkan oleh PKMK, karena waktunya terbatas, dan juga kebutuhan untuk home studio. Tapi jangan lupa untuk home studio tentunya akan ada green screen dan koneksi internet, itu pastikan dulu ya. Tapi kalau untuk green screen tentunya Bapak-Ibu bisa dengan virtual background, yang nanti bisa disetkan sesuai kebutuhan dari Bapak-Ibu sekalian. Seperti contohnya, saya sedang menggunakan di belakang saya, sebetulnya ada green screen yang sangat besar di studio di common room ini, tetapi sama teman-teman sudah disetkan untuk ada virtual background yang bisa dipakai untuk para narasumber yang akan tampil berbicara untuk sesuai berikutnya. Ini bisa dipakai begitu. Baik, karena kita waktunya sudah. Ya, mungkin sedikit dulu ya, Mbak Evi ya. Mungkin bisa sebentar ya untuk diskusi mengenai hal ini ya. Mungkin ada komentar atau pertanyaan. Yang jelas kalau misalnya tertarik untuk mengembangkan di rumah, bisa kontak pada Mbak Evi atau Pak Margono ya. Ini monggo nanti bisa di-supply dari kita, satu set kalau misalnya. Karena sering seperti itu. Saya juga di-supply satu set oleh kantor ya, bahkan di pasangan juga pertama kali. Misalnya saya sudah paham masalah-masalahnya. Monggo ada komentar mengenai hal ini. Silahkan. Baik, kami persilakan kepada Bapak Ibu. Mungkin jika ada pertanyaan terkait hal-hal teknis, atau apapun begitu, kami persilakan khusus untuk yang terkait dengan sistem broadcasting dan juga home studio. Izin Prof, boleh bertanya? Ya, silahkan. Fidiansah dari Jakarta. Ya, silahkan. Ya, saya tertarik dengan tadi usulan yang Prof sampaikan. Kalau kita ingin mengembangkan di rumah, apakah ada standar minimal ruangan? Dan apakah dia bisa mobile untuk dipindah-pindah di dalam merakit atau menyusun perangkat-perangkat yang tadi sampaikan? Terima kasih. Ya, bisa Pak. Ini saya di rumah, studio saya kecil, Pak. Ukurannya 2,5 x 2,5. Peraltanya tadi yang tidak terlalu besar, tapi ada mixernya untuk memix antara video dengan suara atau suara microphone dengan suara musik. Jadi saya sudah bisa memixing sendiri. Di rumah saya sudah bisa. Bikin podcast sendiri saya sudah bisa. Jadi itu, Pak. Dan bisa dipindah-pindah, bisa, Pak. Kecil kok peralatannya. Oke. Baik, terima kasih. Saya termasuk yang tertarik untuk pesan, Prof. Ya, ya. Nanti di data saja, Pak. Nanti kita satu set gitu ya. Nanti kita bisa kirimkan ya. Karena memang ini sekali gini, kalau kita serius jadi ikut sultan, ya anggapannya sebagai modal kerja itu ya, Pak Fidia. Barang ini kan bisa bertahun-tahun dipakai, Pak. 5-10 tahun itu bisa, ya. Kalau tidak dibanding, tidak usah. Kalau dibanding, tidak usah. Atau kena air, kena kopi itu baru rusak. Saya punya mixer yang sudah 10 tahun juga ada. Yang sampai sekarang tidak rusak-rusak. Yamaha. Tapi sudah terlalu besar, sudah puno. Jadi barang itu sebenarnya awet sekali, Pak. Jadi kalau harganya mixer itu yang saya pakai, harganya sekitar 2,5 juta rupiah. Ya, enggak mahal. Cuma microphone, saya enggak pakai yang besar ya. Microphone yang besar itu agak mahal. Jadi 2 juta ya, kira-kira ya. Ini enggak lebih dari 10 juta totalnya. Di luar komputernya. Baik. Pertanyaan berikutnya, Pak. Ya. Saya tadi mengalami kedala ketika menjadi narasumber di suatu event. Ya. Saya menggunakan jaringan, apakah memang pengaruh jaringan tadi yang tidak standar seperti yang disampaikan, atau dari host-nya yang juga harus punya standar terhadap kualitas dari suara dan gambar. Saya tidak paham, tapi mana yang paling menentukan host-nya atau kitanya yang di dalam persyaratan-persyaratan tadi agar kualitas gambar maupun suara itu betul-betul maksimal. Ya. Saya enggak tahu, Pak. Host-nya siapa, Pak. Tapi di kami, di UGM, dari host itu kita bisa melihat, Pak. Kalau terjadi gangguan suara itu, kita bisa mendiagnosis cepat itu gangguan ada di UGM misalnya atau di presenternya itu. Ya. Nah, kalau gangguan di UGM itu biasanya, itu jarang ya. Itu drop yang sesuatu yang kita, mungkin hujan keras atau apa ya. Nah, kalau yang di presenter, yang di luar UGM itu biasanya, tadi, kurang-kurang besar di rumah ya. Sehingga saran kita langsung, tolong matikan videonya pakai audio saja dulu gitu. Seperti itu. Ya. Nah, ini. Sekarang yang menarik di dalam dunia webinar ini atau Zoom ini, itu memang ada beberapa pusat seperti Persi ataupun Indo-HCF ya. Mereka juga mengembangkan broadcast yang cukup canggih ya. Tapi ada juga yang tanda kutip ya tidak sampai ke sana. Sehingga begitu ada trouble ya biasanya juga bingung juga. Di mana trouble-nya. Begitu Pak Fidi. Baik. Terima kasih Pak. Kalau host-nya, organisernya itu Bonavid, pasti akan diberitahu Pak, ini masalahnya di tempatnya Bapak. Atau masalahnya di tempat kami, di pusatnya. Seperti itu Pak. Baik. Terima kasih Pak. Jadi Pak Fidi, untuk... Ayo, Prof. Ya. Ya, Mbak Rini, silakan. Pada gitu. Silakan, Mbak Rini. Ya. Mantenuan, Prof. Saya tadi juga terkendalat. Pertama itu bagus sekali. Bagus ininya, bagus suaranya. Lama-lama in the home, karena di rumah in the home kan. jelek jaringannya, tapi kadang-kadang bagus. Nah, ini apa yang harus saya lakukan? Apakah dia harus ada tethering dengan HP, atau apa? Terus yang kedua, kenapa layar harus hijau? Putih? Boleh nggak? Korden saya tuh putih. Ada yang hijau. Bisa nggak pakai putih? Kenapa harus hijau, Prof? Makasih. Yang putih, di wanter hijau aja. Gimana, Mbak Evi, atau tim teknisnya ada nggak, Mbak Evi, yang bisa menjawab ini? Saya akan panggil Mas Sohid ya, karena ini terkait dengan teknis penyerapan, apa namanya, cahaya. Mas Sohid. Sama-sama tadi, penyelenggara tadi. Ya. Jadi, tadi mungkin saya boleh menambahkan, sebelum ke Mas Sohid, yang pertama adalah koneksi internet, bahwa sebagai penyelenggara, itu harus dengan dedicated line. Begitu ya, seperti yang di PKMK ini, kita menggunakan dedicated line, sehingga untuk minimalisir terjadinya drop, dan sebagainya. Jadi, harus dipanaskan koneksi, kemudian kita juga bisa mengidentifikasi, trouble-nya apakah di tempat kita, atau di tempat Bapak-Ibu, yang mungkin sedang relay bersama kami. Mas Sohid, boleh menambahkan? Boleh ke sini? Oke. Baik, mungkin bisa menambahkan, informasi kenapa harus green screen, kenapa tidak warna yang lain. Silahkan. Izin menjawab, Prof, atau Bu Evi. Untuk pemakaian warna green screen, istilahnya ya, kalau itu kan dalam dunia broadcast, itu sudah baku, jadi memang banyak digunakan, menggunakan warna hijau, karena warna hijau itu warna yang tidak ada di bagian tubuh kita. jadi nanti istilahnya kalau dikroma, kalau dihilangkan warna lain itu, tidak akan tembus gitu ya, jadi tetap utuh warna badan kita. Kalau seumpama kita menggunakan warna biru, biasanya kita, pakaian kita kan ada yang biru, itu nanti cenderung akan bolong. biasanya untuk yang di film-film, itu memang menggunakan hijau, karena itu yang sangat, istilahnya resistensinya sangat kecil gitu ya, untuk menyamai objek yang, apa yang ada di video itu. Tapi ada juga yang menggunakan biru memang, pernah ada juga, cuman kebanyakan memang warna hijau, karena warna yang sangat kontras dengan tubuh kita, intinya itu aja sih. Kalau putih bisa, putih tadi, bisa? Kalau putih Mas Sohid? Kalau putih nanti, bagian kulit kita yang putih, atau bagian mata kita yang putih, akan kekroma, Prof. Oh oke. Jadi akan bolong itu nanti kalau kita paksa. Oh serem. Itu buat ini, jadi kesimpulannya. Jadi nggak boleh pakai baju hijau. Iya, betul, betul, Prof. Jadi tidak boleh. Jadi kodenya diwenter, Mbak. Atau diganti hijau. Nah itu. Oke, terima kasih. Ini pengetahuan baru. Oke ya, sudah ya. Oke, sudah. Silahkan Mbak Evi. Baik. Terima kasih Prof. Lestong dan Bapak-Ibu sekalian, yang tadi sudah berdiskusi dengan teknis, walaupun teknis mungkin ini baru, hal-hal baru, dan kami juga masih banyak perlu belajar banyak lagi gitu ya. Jadi jangan khawatir, kita sama-sama belajar Bapak-Ibu sekalian. Baik, untuk masuk ke kekepulian yang kedua, kita akan undang Dr. Ayu Helena Cornelia sebagai pembicaraan yang kedua, yang tentunya Bapak-Ibu sudah nggak sabar ya, ingin mendengarkan seperti apa sih teknik berbicara di depan kamera gitu ya. Baik, silahkan Dr. Ayu. Baik, terima kasih Mbak Evi. Selamat siang Prof. Laksono, kemudian juga ada Prof. Ova, Bu Rini, dan juga Bapak-Ibu semua. Mohonin izin saya memperkenalkan diri. Saya belum kenal dengan beberapa teman-teman Bapak-Ibu dari konsultan ya, konsultan manajemen pendidikan. Salah kenal saya Ayu Cornelia. Mungkin bisa panggil saya Mbak Ayu aja. Oke, Assalamualaikum Wr. Wb. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih kesempatan siang hari ini saya bisa bersama dengan Bapak-Ibu semua. Kita berbagi. Saya nggak ngajarin ya, karena ini semua luar biasa. Audiensnya sudah sangat pakar di bidang masing-masing. Mohonin izin saya sharing berbagi pengalaman. Sewaktu saya pernah menjadi penyiar televisi, kemudian juga penyiar radio, dan sampai saat ini saya juga masih menjabat sebagai, maksud saya berprofesi sebagai moderator dan juga MC di beberapa acara. Dan sebelumnya mungkin saya ada video, Mbak Evi bisa tolong dibantu untuk diputarkan, karena saya ingin kita sama-sama refleksi, bahwa ketika kita menjadi konsultan, ketika kita mengajar, itu bukan hanya sekedar mengajar, bukan hanya sekedar menyampaikan konten, tapi kita membuat orang merasa nyaman Bapak-Ibu. Nah, nanti saya akan bagikan beberapa tips terkait dengan hal tersebut, apa saja yang perlu dicermati, ketika kita bicara lancar dan mempesona di depan kamer. Ini lagunya Stand By Me. Mungkin bisa nyanyi di rumah masing-masing ya. dan sampai saat ini. Selamat menikmati. 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 pikemati. Yoak m wetenlaku. Ikh��ika ini akan apa-apa terlalu digivenian. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih. Marsai, juga, nah Bapak Ibu sekalian mungkin memang kita yang konteks itu menjadi nomor satu ketika kita bicara sebagai konsultan, tapi cara kita menyampaikan itu akan membuat orang merasa nyaman ketika mendengarkan materi yang kita berikan, baik saya masuk ke materi kita selanjutnya, ini mbak yang mana ini kok gak bisa oh sudah dibantu dari situ oke, oh iya oke ya baik Bapak Ibu sekalian mohon izin, tadi saya sudah sedikit cerita mungkin yang sudah pernah di Fakultas Kedokteran UGM tahun 1998 sampai tahun 2006, bahkan sekarang masih di sini, mungkin pernah lihat saya sliveran di sini gitu ya jadi saya dulu adalah staff di S2IKM, di Fakultas Kedokteran UGM, ini saya menurunkan mata saya, yang tadinya mata saya ke atas karena saya melihat di screen, saya turunkan sedikit, tapi kita gak usah latihan jadi penari Bali ya ke kiri dan ke kanan gitu tapi kita fokus pada kamera oke, nah kemudian saya setelah itu saya menjabat sebagai public relation officer di WHO sewaktu itu tahun 2006 sampai 2007 kemudian saya juga pernah bekerja di perusahaan Jerman PR lagi ya kebetulan setelah keluar dari Kedokteran saya menemukan passion saya di bidang PR Bapak Ibu sekalian dan setelah itu saya bekerja di Cangkringan, Jogja Villa and Spa kayaknya waktu itu Burini juga pernah ke sana kalau gak salah saya lupa ya itu kemudian juga mungkin waktu saya di Hayat juga pernah ketemu Prof Laksono juga ya dan juga mungkin Bapak Ibu semua yang mungkin pernah mampir ke Hayat ya mungkin sekilas pernah melihat saya nah kemudian saya juga seorang presenter di Jogja TV di RB TV dan TV di Yogyakarta mungkin kalau ada yang tanya ah Mbak Yu enak, udah sering siaran, gak grogi gitu ya gak juga Bapak Ibu bisa tanya ke Mbak Evie ya ketika saya tahu ha pesertanya ini senior-senior semua gitu kan apa, bos-bos saya semua gitu jadi saya harus yang oke stay cool and calm ya saya disini sebagai bisa dibilang tanda petik sebagai expert untuk public speaking khusus untuk topik kali ini terkait dengan bicara di depan kamera sehingga yang ada dalam mindset saya adalah saya gak minder ya yang kedua adalah saya senang sekali bisa ketemu Bapak Ibu yang hebat-hebat luar biasa walaupun kita terbatas dengan screen terbatas dengan kamera tapi saya merasa dekat dengan Bapak Ibu kemudian selanjutnya adalah saya dulu pernah menjadi penyiar radio juga di Rakosa dan Petra FM kalau untuk penyiar radio kita lebih banyak main suara perut ya mungkin Bapak Ibu tidak perlu sampai sedetail itu tapi kalau suara perut itu saya kasih contoh Bapak Ibu harus duduknya tegak kemudian bisa memegang bagian perutnya dan dirasa disitu bergetar atau tidak suaranya akan lebih bas kalau saya bilang gini selamat siang Bapak Ibu sekalian selamat datang di acara nah itu saya suara biasa tapi kalau saya pakai suara perut saya akan baik Bapak Ibu sekalian selamat siang terima kasih untuk kesempatan yang sangat berharga saya bisa berjumpa dengan konsultan-konsultan yang hebat saya ketemu dengan bos-bos saya yang sudah saya anggap seperti keluarga saya sendiri it's good to be back here adalah sebuah kehormatan untuk saya bisa bersama dengan Bapak Ibu semua itu saya memakai suara perut ya kemudian sedikit pengalaman dari saya sekarang memang saya menjadi saya punya saya memiliki Cornelia Inco PR and Marketing Agency sebuah pionir PR agency yang ada di Jogja Alhamdulillah Puji Tuhan saya bisa memiliki apa namanya membuka lapangan kerja gitu ya untuk masyarakat apa mahasiswa-mahasiswa di Jogja di bidang komunikasi dan PR kemudian itu sedikit beberapa klien yang saya sempat menghandle untuk trainer lebih kepada pengembangan SDM kemudian juga public relation marketing public speaking motivasi dan juga personal branding baik saya lanjut ke materi selanjutnya nanti untuk tanya jawab kita bisa baik Bapak Ibu sekalian ketika kita bicara terkait dengan consulting kita menjadi consultant gitu ya berarti kita tuh di konsul gitu ya kayak Pak Fidi tadi ya Pak Fidi atau Pak Dokter siapa tadi itu Nyun Sewu beliau ngendikan ya kepada Prof Laksono begitu pula Prof Laksono juga ngendikan dan lain-lain itu adalah bagian daripada consulting tetapi Bapak Ibu sekalian yang perlu kita pahami adalah audiens kita mungkin tidak semuanya dokter atau tidak semuanya masyarakat umum begitu jadi kita tidak boleh menggeneralisir bahwa ya aku ini kalau yang ini ini ya itu gak bisa jadi apa namanya training hari ini tidak bisa terwujud dengan baik ketika kita sendiri tidak mau berbicara dengan cara yang baik dan menyenangkan sehingga orang melihat kita tuh seneng gitu ya coba Bapak Ibu mungkin nanti setelah kita diskusi bisa sharing Anda bisa cerita tokoh public speaker yang Anda suka misalnya siapa misalnya Obama gitu ya atau Presiden Soekarno walaupun zaman dulu belum ada apa namanya belum ada seperti ini teknologi seperti ini tapi beliau bisa menyampaikan speech yang baik atau misalnya Oprah Winfrey ya atau misalnya tukul arwana gitu kan jadi sebetulnya tidak perlu nyun sewu kita harus cantik secantik raisa atau seganteng hamis daud gitu gak usah gitu loh tapi bagaimana caranya kita bisa menyampaikan materi kita itu berkesan walaupun materi topik yang kita sampaikan itu mungkin agak sedikit dalam tanda petik berat gitu ya tapi ketika kita bisa menyampaikan dengan baik insya Allah materi yang diterima oleh audiens kita itu akan lebih bisa diterima dengan mudah nah yang pertama yang kita lakukan disini jelas kita adalah expert ya jadi kayak siang hari ini terima kasih Alhamdulillah saya bersyukur bisa berada dengan Bapak Ibu semua karena saya juga memiliki pengalaman sebagai penyaih televisi jadi ketika Bapak Ibu melihat misalnya Metro TV atau ANTV atau apa semua TV yang ada di nasional bahkan di lokal itu memang kita sudah terlatih untuk berbicara di depan kamera kamera itu adalah seseorang yang kita sayangi banget gitu jadi ngomongnya enak gitu ya flow-nya enak saya respect kepada Bapak Ibu semua begitu pula sebaliknya itu yang saya rasakan energi yang saya keluarkan itu seperti itu jadi saya tidak minder sekarang saya tidak takut tapi saya bertugas supaya Bapak Ibu nantinya bisa menjadi konsultan yang menyenangkan bisa menyampaikan topik yang menyenangkan ya kemudian knowledge tentu kita punya pengetahuan yang kita berikan kemudian service dan dari public speaking kayaknya saya punya satu tagline bukan tagline sedikit pepatah itu communication is nothing ngomong itu komunikasi gitu ya but without communication everything is nothing Bapak Ibu Nyun Sewu ya mohon izin menyampaikan ketika misalnya kita materinya sangat bagus berat gitu tapi kita ngomongnya mungkin tidak melihat kamera tapi lihat ke bawah gitu ya nah nanti saya sampaikan juga bahwa kotak eye contact kita itu harus satu level ini mata saya di depan kamera saya ini satu arah Bapak Ibu kalau saya melihat ke laptop seperti ini ya itu mata saya ke bawah kalau saya lihat ke depan saya lihat ke kamera kadang saya lihat ke screen kadang-kadang mata saya agak ke atas nah makanya Bapak Ibu sekalian ketika Anda di rumah mungkin tadi memakai alat yang minimalis Anda bisa meletakkan laptop Anda apa namanya ini lensa itu tepat di mata Anda gitu kalau misalnya kalau di sini kan kerendahan ya jadi perlu diganjel ya misalnya dengan buku atau memang kita memang sudah ngatur apa meja yang tingginya hampir sama seperti itu sehingga suasana ketika zoom ketika webinar ketika apa itu kayak kita ketemu jumpa darat Bapak Ibu karena ketika Anda bicara dengan online seperti ini kalau bahasa anak sekarang itu krik-krik gitu loh karena Anda ngomong sendiri orang-orang yang ngeru oke ini where are everybody dimana orang-orang karena kita ngomong sendiri gitu ya tapi kita yakin bahwa orang yang di sana audiens di sana mendengarkan kita dan harus apa namanya kita harus membuat supaya mereka tidak ngantuk tidak bosan sehingga suara kita juga harus naik turun Bapak Ibu sekalian nah mohon izin mungkin Bapak Ibu karena di sini dokter kebanyakan pasti perso yang untuk jantung itu itu kan suaranya harus naik turun nah coba kalau saya bicaranya baik selamat siang Prof. Laksono Prof. Ova Purini terima kasih saya sudah diundang ke sini ngantuk gitu ya tapi ketika saya bicara selamat siang Prof. Laksono terima kasih sekali saya bisa bersama dengan Bapak Ibu sekalian yang hebat-hebat luar biasa nah di sini kan saya juga tunjukkan energi saya saya senang sekali bisa ketemu dengan Bapak Ibu oke next adalah nah on camp preparation tadi sudah saya sampaikan ya mari kita sama-sama mengosongkan gelas masing-masing walaupun di depan saya tidak ada gelas tapi mungkin Bapak Ibu sekalian ada gelas dalam tanda petik ya kita semua punya masalah tapi ketika kita bicara di depan kamera ketika kita bicara terkait dengan public speaking you have to forget everything yang menjadi masalah Anda ya karena di situ di saat itu misalnya satu jam dua jam itu orang melihat Anda apalagi itu online kalau kita aja ngomongnya males-malesan sakarmu lah yang penting materi tak sampein itu juga orang juga sudah bosan dulu Bapak Ibu sekalian jadi yang pertama adalah smile from the heart senyum dari hati dan ketika kita senyum dari hati itu akan terpancar dari mata Anda ya saya mau kasih contoh ya ini selalu saya berikan contoh ketika saya mengajar training walaupun kita memakai masker contoh ya Bapak Ibu bisa melihat mata saya ya ini kita bukan Dedico Buse tapi Anda bisa melihat mata saya ya ini suasana A adalah ya suasana A hati saya itu sebel banget capek S2 masalah oke S2 utang so meneh itu ya pokoknya sebel gitu itu hati saya sekarang ini A ini A ya saya sebel banget ketemu sama orang sebel pokoknya sebel itu saya ini A sorot mata saya tidak akan bahagia ya pokoknya semua menghadapi hidup ini itu fana tapi ketika saya hati saya adalah senang saya percaya bahwa everything happens for a good reason saya percaya bahwa segala sesuatu pasti terjadi ada alasan yang baik ya dan saya senang sekali saya bisa siang hari ini sharing dengan orang-orang hebat yang bisa membuat Indonesia dengan kesehatannya yang lebih baik misalnya ya itu Anda bisa melihat dari sorot mata saya yang B sekarang selamat pagi Mbak Evi selamat pagi Mas Sohid selamat pagi Prof Laksona apa kabar ya Anda bisa melihat perbedaannya jadi jangan ada alasan waw nganggung masker raso mesem raketok gitu ya pakai masker enggak kelihatan enggak apa-apa itu salah Bapak Ibu sekalian karena mata Anda itu adalah cerminan dari hati ketika kita bicara tergait public speaking kita memang harus bisa nge-set otak kita hati kita bahwa kita mau bicara untuk orang lain nah itulah sebabnya ketika Anda mendengarkan radio suaranya selalu terlihat menyenangkan padahal mungkin dia ya mungkin lagi apa enggak jelas gitu tapi suaranya itu selalu terlihat menyenangkan nah karena ini audio visual Bapak Ibu jadi melalui suara dan juga mata jadi mohon izin penampilan Anda juga dilihat yang kedua adalah grooming ya penampilan kita jadi nyon sewu juga pakaian kita juga kita lihat gimana kemudian yang ibu-ibu mbak-mbak mungkin juga bisa sedikit touch up sedikit walaupun di rumah gitu ya jadi orang melihatnya itu seneng ketika melihat Anda kemudian selanjutnya ada tripod ya itu juga tadi Mbak Evi sudah banyak menjelaskan nanti mungkin untuk bagian teknis Mbak Evi dan Mas Sohid akan lebih banyak menjelaskan dengan saya lebih kepada bagaimana kita menyampaikan kemudian selanjutnya adalah mikrofon ini kebetulan mikrofonnya memang sudah sangat pekal serinya apa saya gak ngerti nanti tanya Mas Sohid aja tapi itu membuat suara saya terdengar lebih jelas nah Bapak Ibu sekalian di rumah kalau mungkin memang Anda tidak punya mikrofon Anda bisa memakai mikrofon yang ada di laptop tapi make sure bahwa Anda perlu mengulang-ulang misalnya suara saya sudah terdengar seperti itu ya apakah screen saya sudah terbaca seperti itu kalau memang Anda mengoperasikan sendiri jadi jangan sampai Anda sudah ngomong bablas dua slide ternyata orang tidak dengar apa yang Anda sampaikan atau mungkin slide-nya tidak bisa terbaca dan lain-lain jadi Bapak Ibu sekalian mari kita selalu set sebelum kita on camp itu adalah harus selalu happy bahwa kita akan ada acara nih ada sesuatu yang akan saya bagikan kepada mahasiswa saya yang kepada klien saya sehingga orang akan senang mendengarkan saya dan itu akan menjadi hal yang terus diingat ketika memang itu kita inginkan untuk berdampak baik kepada audiens kita oke jadi microphone itu sangat penting dan perlu Anda untuk membatasi jadi misalnya tiga atau empat tangan jari seperti ini ya jadi seperti ini bisa tapi jangan terlalu jauh kayak tadi kan suara saya agak jauh kemudian saya dikode dari tim untuk agak dekat gitu jadi mohon maaf tadi saya terlupa nah itu seperti ini jadi dari empat seperti ini ya kemudian kalau Anda memakai microphone juga cukup dengan begini Anda bisa cek seperti itu juga boleh atau kalau memang tidak memungkinkan Anda bisa dengan cek seperti ini ya tok 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 tapi gak perlu yang cek cek gitu ya nanti kayak dangdutan oke selanjutnya selanjutnya adalah baik yang pertama adalah environment makanya tadi hebat luar biasa dimana di sini PKMK FK KMK UGM ini menyediakan studio saya tadi begitu sampai sini kaget wow gitu ya kayak saya mau siaran di Jogja TV lagi gitu ya ini saya siaran baik selamat siang Bapak Ibu sekalian saya kembali disiarkan dari studio mini PKMK FK KMK UGM dengan saya Ayu Kornelia bersama dengan Anda kesempatan siang hari ini saya senang karena memang suasana di sini mendukung saya untuk bisa menceritakan apa namanya topik yang harus saya sampaikan jadi background visual harus profesional nah Bapak Ibu sekalian mohon izin kalau memang Anda ternyata tidak bisa pakai green screen atau tidak bisa tadi ya tidak belum bisa untuk mengadakan kalau pakai korden ya tadi gak apa-apalah ya mungkin putih atau apa tapi memang kalau pakai virtual background harus diganti disesuaikan dengan apa yang sudah disampaikan oleh hostnya tapi kalau memang itu ternyata kuliah biasa dan tidak mengharuskan Anda memakai green screen anjuran saya memang belakang itu harus rapi ya jadi cuacaan buku semrawut gitu bukunya ditata rapi gitu atau kan ada tuh virtual background yang gambarnya buku gitu ya atau kafe perapurannya di kafe padahal enggak gitu kan jadi itu adalah suasana yang membuat Anda berbeda ya kemudian quiet situation situasinya nyaman tenang dan lighting seperti ini tadi betul yang Mbak Evi sampaikan maaf saya menyebut brand ya kenapa kok saya sebut saja OPPO gitu ya saya sebut saja merek handphone OPPO OPPO tetapi yang namanya lighting ketika kita bicara di depan kamera is very important jangan redup gitu udah lampunya redup kita ngomongnya bosen nih jele orang enggak mau dengerin jelas gitu ya jadi tolong untuk itu menghidupkan suasana kita supaya lebih nyaman oke selanjutnya adalah position ya sorry oke sebentar ya misalnya tadi kayak saya kebetulan saya saat ini mengoperasikan sendiri saya memakai pointer kemudian tadi ada salah tenis gitu saya akan oops mohon maaf sebentar gitu jadi enggak cuma yang meneng ilmu kebatinan salah ya wes bener ya wes gitu enggak bisa gitu ya jadi Bapak Ibu karena kita online jadi kita harus selalu menyampaikan ketika mohon maaf saya sedang menunggu Mas Sohid untuk bisa menjelaskan jadi enggak yang krik-krik gitu kayak tadi misalnya nunggu video gitu saya juga jelaskan mohon maaf Bapak Ibu tunggu sebentar sepertinya ada sedikit masalah di teknis untuk audio baik sudah bisa terdengar seperti itu ya jadi itu perlu kita sampaikan nah ini yang saya sampaikan tadi bahwa kamera itu harus selalu on eye level mata kita ada di sini jadi kamera kita harus seperti ini ya seperti tadi saya sampaikan kalau memang ternyata Anda hanya memakai laptop saja nah laptopnya bisa diganjel jadi enggak melihat ke bawah capek kalau Anda lihat ke bawah ya atau bahkan malah terlalu tinggi itu juga enggak boleh juga jadi harus sama kemudian kadang-kadang ada saatnya kita harus formal presentation Bapak Ibu sekalian jadi kita harus berdiri ini mohon maaf ketika misalnya saya harus berdiri ya seperti ini tapi karena ini kameranya tidak sampai ke saya berdiri ya jadi kameranya harus ditinggikan itu contoh saja dan karena ini kita bahas adalah posisi saya konsultan sebagai orang yang duduk berarti kamera harus menghadap kepada searah dengan mata saya ya meetings, discussion, dan lain-lain nah yang mau saya sampaikan adalah ini ketika kita sebagai pembicara atau kita sebagai pemateri kalau Bapak Ibu adalah sebagai peserta ya saya juga mohon izin untuk menyampaikan mohon untuk kalau memang kamera harus dimatikan Anda bisa untuk kalau memang itu zoom discussion ya meetings dan memang Anda diharapkan di situ memang kita perlu menyampaikan untuk mohon maaf untuk misalnya hostnya siapa saya matikan kamera karena saya sedang mobile misalnya atau saya sedang meeting atau apalah itu perlu disampaikan jadi supaya si hostnya juga tahu kita bicara terkait dengan etika dalam berkomunikasi kemudian juga kalau Anda misalnya di rumah sambil mendengarkan orang bicara gitu ya ya selayaknya kita bekerja lah jadi apa sih yang ketika orang bekerja itu ya ada bullpen ya ada spidol ada bullpen sorry ada handphone ya itu adalah selayaknya orang bekerja kan enggak mungkin sambil lutisan gitu kan ya atau makan bakso gitu kan jadi mohon untuk juga apa namanya menyiasati itu ketika memang Anda terpaksa harus mengkat gitu jadi kameranya harus dimatikan dulu ya kemudian Anda juga mohon izin dan lain-lain kalau kita sebagai pendengar ya oke kemudian nah Bapak Ibu sekalian ini yang sebelah ini ya masnya ini mecucu gitu saya enggak tahu itu namanya siapa gitu tapi saya dapat di Google saya cari aja search set gitu ya sedih itu itu kedapetan ini gitu ya nah itu contoh Bapak Ibu sekalian ketika kita itu gampang ke orang lain dalam artian Yon Sewu tadi communication is nothing but without communication everything is nothing ya mohon izin Bapak Ibu ketika Anda nonverbal kita itu menggampang ke orang lain ngeremen gitu jadi kita ya kayak masnya yang baju putih ini gitu ya jadi ya sak harap-karap mula gitu ya pokoknya saya tak sambil ngarep gawean dan lain-lain ya itu kalau memang dia sebagai pendengar tidak apa-apa tapi kalau dia sebagai presenter orang akan bosen dan tidak nyaman ketika mendengarkan Bapak ini berbicara karena mungkin Bapak ini punya masalah dan lain-lain sehingga ketika on Zoom menjadi konsultan menjadi pembicara itu orang tidak nyaman nah Bapak Ibu sekalian yang sebelahnya ini adalah namanya Mbak Ayu ya itu saya sendiri sih ya ya saya mungkin bisa bercerita sedikit saja Bapak Ibu seketika saya dulu sebagai pegawai di sini dan sekarang mungkin beberapa dari bos-bos saya juga mungkin saya berharap bisa melihat perbedaannya dulu saya orang yang introvert seperti itu tapi sekarang saya lebih extrovert ya extrovert saya lebih senang untuk bicara dengan orang lain saya senang untuk melayani karena kebetulan saya juga pernah di Hotel Bintang 5 di Hayat dan itu mendidik saya betul untuk melayani orang lain walaupun saya posisinya tinggi jadi mari kita untuk senang melayani orang lain termasuk ketika berbicara di depan kamera oke selanjutnya adalah pretend you are talking to your loved one nah ini yang saya sampaikan tadi anggaplah kita berbicara dengan orang yang menyenangkan ya suami, istri, pacar, teman, sahabat itu orang-orang yang menyenangkan gitu ya jadi ketika saya bicara itu powerful, energinya keluar ya tapi itu sebelahnya adik kecil itu mungkin gurunya ngantok, es bosan gitu jadi dia enggak senang dengerin orang mendengar apa, bicara nah itu juga kita belajar sebagai dosen mungkin ada Bapak Ibu disini yang sebagai dosen ya bagaimana ketika kita bicara menjadi menyenangkan dan orang tidak bosan selanjutnya adalah project your energy when speaking on a camera ya jadi Bapak Ibu sekalian passion is energy tadi disampaikan oleh Oprah Winfrey ya bahwa ketika kita punya passion orang itu akan merasakannya dan ketika sekarang Bapak Ibu saya bicara disini karena public speaking adalah salah satu passion saya public relation adalah passion saya so I hope you can feel my energy gitu ya because the power, the energy itu saya keluarkan tapi kalau saya sekarang suruh ngajar biostatistik ya Radom saya juga enggak paham gitu karena itu bukan ekspertis saya sehingga Bapak Ibu sekalian ketika passion is energy yang sebelah kiri itu ya itu gambar orang ngantok terus duduk seakan repit jadi ini contoh orang yang tidak menghargai orang lain Yon Sewu ketika Anda sebagai pembicara adalah duduknya begini ya begitu itu ya jadi kalau kita bicara terkait dengan kesehatan nah itu kurang menghormati Bapak Ibu Yon Sewu jadi ketika kita bicara untuk respect pada orang lain memang kita harus forward lean ya duduknya tidak boleh menempel dengan kursi Anda harus maju oke saya masih ada 9 menit selanjutnya adalah how we speak is different than writing ya Bapak Ibu sekalian memang setiap orang punya talenta dalam berbicara ataupun menulis tapi kalau ternyata kita harus bisa dua-duanya apalagi pandemi ini masih ada dan kita diminta untuk bisa lancar dalam berbicara berarti kita harus selalu menyenangkan ketika berbicara di depan kamera mungkin nanti kalau Bapak Ibu yang belum pede ketika berbicara nanti bisa nanti kita bisa belajar sama-sama ya bagaimana ketika bicara di depan kamera itu menjadi hal yang menyenangkan eye contact jangan lupa eye expression ya ini ekspresi mata saya ini saya end boost dengan selain CDR tadi ya itu juga dengan hati yang senang dengan semangat luar biasa jadi ekspresi mata saya saya harapkan Bapak Ibu juga bisa merasakannya kemudian natural and clear voice suaranya juga tidak usah dibuat-buat kayak misalnya Ivan Gunawan gitu ya atau malah kayak siapa Bu Tejo bukan Dr. Tejo jadi kita bicara terkait dengan apa namanya suara yang natural kemudian gesture penggunaan tangan itu juga penting ketika kita berbicara selanjutnya adalah oke practice makes perfect nah sayangnya kita tidak ada waktu untuk praktek ya Mbak Sylvie dan juga Prof Laksono mungkin lain kali kalau memang kita bisa berjumpa di tahun yang baru ya siapa tahu ada yang ingin dikasih feedback ya terkait dengan bagaimana sih ketika berbicara saya dulu juga enggak selancar sekarang kok Bapak Ibu semua butuh proses nah intinya kalau memang kita belum sempat untuk ketemu dan memang kita belum ada fasilitasi untuk bisa berjumpa dengan feedback itu Bapak Ibu bisa merekam sendiri nah sekarang ada yang namanya handphone canggih sekali Anda tinggal kasih tripod kemudian direkam ya kemudian bicara baik selamat pagi Bapak Ibu semua terima kasih saat ini saya Ayu Cornelia bisa bersama dengan Anda dan siang hari ini kita akan bahas terkait dengan BPJS misalnya atau Bapak Ibu sekalian kita sudah tahu bahwa di Yogyakarta ini kasus semakin meningkat sehingga kita nah ketika kita bicara penekanan penekanan dan verbal dan non-verbal itu harus balance ya kemudian kita bisa bertanya ask opinion dari audience jadi misalnya ketika Anda mengajar kan ada beberapa yang dosen nih kita juga harus menjadi orang yang nyunsew terbuka ya open mind kira-kira mahasiswa itu senang nggak sih dengan cara saya ngajar ya materinya bisa tersampaikan kemudian kita belajar apa saja yang perlu kita perbaiki dan lain-lain kemudian benchmark saya pun juga begitu saya kelasnya masih lokal masih di Jogja kalau untuk public speaking dan saya belajar dari public speaker yang ada di Jakarta Helmy Yahya kemudian Tantowi Yahya misalnya siapa Rosyana Silalahi dan lain-lain ya dengan cara beliau begitu nyaman ketika berbicara dan look smart look humble itu saya juga belajar jadi mari kita sama-sama belajar oke kemudian tinggal satu pain point lagi yang pertama yang kedelapan adalah key pointsnya jadi kita harus tahu apa saja yang mau kita sampaikan nah ketika kita menyampaikan powerpoint ini saya juga kebetulan membawa powerpoint saya sendiri in case terjadi apa-apa dengan teknologi misalnya TV-nya tiba-tiba mati gitu walaupun kita tidak berharap ya nah disini saya sudah punya gitu saya sudah punya apa yang mau saya lakukan lebih baik lagi kalau misalnya Anda harus menghadiri sebuah acara yang tanpa laptop berarti Anda bisa membawa kertas kecil ditulis dengan point-pointnya point discussionnya apa kemudian summary closing nanti saya akan berikan summary kemudian juga ada infografis Bapak Ibu sekalian kayak podcast sekarang itu juga menarik sekali ketika kita bicara dan mengandalkan suara ya ingat tadi suara kita harus pakai suara perut dengan suara perut suara Anda akan terdengar lebih nyaman ini saya pakai suara perut saya lebih tenang saya lebih ada tekanan tapi kalau saya enggak suara perut ya seperti tadi jadi main point kita adalah yang pertama salam pembuka point discussion summary jadi enggak ada enggak ada penekanan-penekanan ya oke yang terakhir adalah kita bicara terkait dengan public speaking tips ya prepare jelas tadi sudah disampaikan oleh Mbak Evi dan Mas Sohi dan Prof Laksona apa saja yang akan kita lakukan di bulan Januari sampai belum tahu sampai kapan ya preparationnya kemudian eye contact kontak mata selalu senang ketika bertemu dengan orang lain project your voice ya maksudnya adalah kalau memang tadi adalah berita yang baik suara Anda harus menyenangkan misalnya ya baik Bapak Ibu sekalian seperti yang kita ketua bersama bahwa ternyata angka apa angka kematian ibu misalnya di daerah A itu sudah bisa kita kurangi sudah bisa kita kendalikan itu kita project voice kita untuk menyenangkan tapi kalau kita kebalikannya misalnya ya baik Bapak Ibu sekalian yang seperti kita pahami ini bahwa pemerintah daerah istimewa Yogyakarta saat ini juga mengeluarkan beberapa kebijakan untuk kita bisa lebih waspada dan bijaksana lagi untuk keluar rumah dan tetap untuk selalu memakai masker nah itu nada saya adalah nada yang harus membuat Anda hati-hati dan juga apa namanya seksama dalam melangkah nah itu adalah project your voice kemudian Brad tadi sudah saya sampaikan nafas ya suaranya harus pakai suara perut kemudian pause kadang-kadang perlu ada jeda jadi nggak cepat sekali pelan-pelan speak normally biasa saja expression harus selalu happy senang ketika Anda menyampaikan sebuah konteks ya tapi tadi juga ada project your voice juga perlu diingat kalau memang beritanya memang agak menurun atau sesuatu yang kurang baik waktu itu saya sempat juga melatih teman-teman dari S2IKK ilmu kedokteran klinis dokter-dokter spesialis saya juga sharing ketika kita harus bicara terkait dengan berita buruk yang harus disampaikan kepada pasien apa yang harus kita lakukan sebagai seorang dokter selanjutnya adalah hands tadi kita boleh memakai gestures kemudian juga poin-poin oke kemudian thank you baik terima kasih Mbak untuk kesempatannya sebelum saya serahkan ke Mbak Evi kesimpulan di siang hari ini Bapak Ibu sekalian adalah kita harus selalu menggunakan kemampuan public speaking kita ketika berbicara di depan kamera public speaking itu mulainya dari hati ya dan ketika kita dari hati kita kita juga senang akan terpancar di wajah Anda mata Anda sehingga orang terkesan oh gitu ya materinya ya oke oke berarti saya harus begini-begini seperti itu dan itu memang harus diset dari kita sendiri tidak bisa fotokopi orang lain baik terima kasih Bapak Ibu sekalian semoga bermanfaat kita setelah ini diskusi lebih lanjut selamat siang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera baik kita semua terima kasih baik terima kasih Mbak Ayu sudah menyampaikan materi yang sangat menarik pada siang hari ini dan tentunya sudah ada pertanyaan ya Mbak Ayu ya baik kita akan masuk dalam sesi diskusi siang hari ini tapi sebelumnya Prof Laksono mau ada insight sebelum kita masuk tidak cukup silahkan langsung ya terima kasih Prof Laksono baik ini ada pertanyaan Mbak Ayu dari Mas Isa jadi begini pengalaman saya ketika berbicara online adalah kesulitan melihat reaksi peserta karena reaksi bisa digunakan sebagai feedback agar diseminasi informasinya terasa organik apakah ada tips untuk hal ini Bu Ayu baik Pak Isa ya terima kasih Pak Isa untuk pertanyaannya mohon dicin untuk saya menjawab memang kita tidak bisa memaksa semua orang untuk membuka kamera ya kalau memang mereka tidak mau apalagi kalau itu mereka adalah soal apa namanya hanya mendengarkan saja mungkin tidak bisa tapi kalau itu adalah seminar memang sebaiknya kita membuka apa kamera sehingga lebih enak ketika kita melihat betul tadi organik ya tapi memang kalau pesertanya misalnya hanya 10 itu Pak Isa kita bisa melihat ya tapi kalau misalnya 100 gitu itu nggak bisa gitu jadi saya juga tidak bisa untuk memandangi satu-satu Bapak Ibu yang hebat-hebat disini padahal saya pengen keberkenalan lebih lanjut tapi saya nggak bisa jadi yang saya lihat disini ya hanya kamera-kamera yang dibuka saja seperti itu nah itu tadi adalah the power of mindset Pak Isa ya jadi kita menganggap saja bahwa memang audience kita itu melihat kita ya kemudian juga mendengarkan kita dan itulah sebabnya kita sendiri harus mengukur tingkat kebosanan orang itu seperti apa sih dan juga kayak tadi misalnya contoh bandwidth ya kenapa kok saya kesini itu karena waktu itu Mbak Evi cerita bahwa Mbak Ayu di tempat kami itu ada tempat ada studio yang memang disini wifi nya memang sudah sangat terjamin seperti itu kalau saya sekarang di rumah belum tentu kalau tiba-tiba lampu mati gitu ya sudah bubar jalan gitu ya tapi mungkin kalau disini mungkin sudah ada strategi yang lain seperti itu nah kembali ke pertanyaan Pak Isa tadi mindset Pak jadi kita tetap aja untuk percaya bahwa orang-orang itu mendengarkan saya kok ya dan saya bicaranya menarik kalau kayak penyiar radio kan juga nggak melihat ya Pak Isa ya ada nggak radio bisa lihat kecuali streaming ya kecuali streaming bisa tetapi mostly kita tidak bisa melihat Pak Isa sama waktu saya dulu sebagai penyiar radio saya hanya membayangkan bahwa Bapak Ibu ini sekarang sedang mendengarkan saya ya sedang mendengarkan saya dan di rumah sedang minum kopi minum teh baca koran gitu sambil mantuk-mantuk sambil dengerin lagu apa Didi Kempot gitu mungkin ya atau apa seperti itu Pak Isa jadi mindset Mbak Evi lebih kepada mindset saja bahwa kita didengarkan kita percaya bahwa orang saat ini mendengarkan kita seperti itu baik terima kasih Mbak Ayu semoga apa yang disampaikan Mbak Ayu tadi bisa menjawab pertanyaan Mas Isa ya baik pertanyaan kedua Mbak Ayu sebentar dari Bapak Fidi pemilihan pengantar video seperti yang dicontohkan tadi apakah ada kriterianya? pemilihan pengantar video 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 oh oke kayak tadi misalnya saya yang stand by me itu ya tadi ya oke jadi Bapak-Bapak sekalian intinya kan tadi kita harus membuat orang merasa nyaman ya Pak Fidi ya ketika mendengarkan kita jadi kayak tadi misalnya terbang bisa aja naik pesawat-pesawat terbang biasa aja tapi ketika ada lagu-lagu yang oh kayak gitu ya jadi saya jadi nggak grogi atau saya jadi mengurangi ketegangan saya sama kembali ke masalah penerbangan tadi jadi walaupun tanpa ada lagu pesawat juga tetap terbang gitu kan nah cuma ketika ada lagu itu akan membuat lebih alive suasananya akan lebih nyaman seperti itu kemudian ketika misalnya saya dulu di Hyatt saya di hotel gitu ya saya sebetulnya nggak perlu ngadain kegiatan public relations apa misalnya kanker payudara kemudian running dan lain-lain gitu ya itu hotelnya tetap ada Pak gitu ya jadi tetap running dengan orang yang menginap tapi namanya tidak akan terdengar gitu sama seperti rumah sakit misalnya ini banyak ada direktur rumah sakit dan mantan direktur rumah sakit sebetulnya rumah sakit itu nggak perlu ada kegiatan juga orang sudah kesitu kok pastikan ya bukan maksudnya kita tidak berharap orang sakit tetapi ketika orang sakit dia akan mencari penanganan kesehatan sehingga dia akan ke rumah sakit jadi sebetulnya nggak perlu ada kegiatan public relations yang membuat nyaman itu juga bisa aja tetapi ketika rumah sakit misalnya memberikan edukasi tentang healthy lifestyle kemudian healthy foods kemudian hygiene dan lain-lain itu akan membuat lebih berbeda kembali ke masalah video tadi sebetulnya saya bisa aja Pak Wittadi nggak usah pakai video juga nggak apa-apa gitu ya tapi akan sedikit menambah poin walaupun hanya satu atau satu setengah tapi akan ada rasa yang berbeda siapa lagu tadi ada yang mungkin ada yang senang dengan lagu stand by me atau tadi ada Michael Jackson heal the world seperti itu kan membuat kita apa ya semeleh gitu ya kita membuat kita menjadi orang yang lebih percaya diri optimis dan lain-lain jadi masukan saya adalah Pak Fidi kalau disesuaikan dengan topik Anda misalnya terkait dengan kesehatan apa misalnya BPJS atau tentang rumah sakit atau apa kita bisa ngambil di YouTube sekarang ada yang free download ya Anda bisa mengambil disitu kemudian dicocokkan dengan topik Anda nah disitu kita ambil apa namanya kita ambil topik-topik apa sorry moral story-nya yang bisa kita share pada orang lain begitu Mbak Evi baik terima kasih Mbak Ayu sama-sama siang ini pertanyaannya banyak sekali Mbak Ayu oh begitu jadi siap-siap nanti bisa di Instagram saya yang berikut ini ya jadi kita masih punya waktu sampai dengan pukul 14.50 ya jadi jangan khawatir Bapak mudah-mudahan semuanya bisa terjawab dengan baik oleh Mbak Ayu jadi ini ada pertanyaan dari Prof Radna Sitompul jadi yang jika memberikan konsultasi tentu dibutuhkan komunikasi dua arah atau tanya jawab bagaimana menghadapi peserta diskusi yang tidak menyiapkan atau tidak bersemangat seperti video yang ditampilkan tadi sebagai icebreaking Mbak Ayu oke Prof Radna salam kenal saya Ayu terima kasih untuk pertanyaannya kita memang tidak bisa minta orang lain untuk jadi gini saya punya mentor saya GM saya di Hyatt itu selalu bilang sama saya bahwa we have to give more expect less gitu ya jadi kayak saya di hotel itu harus selalu ceria mungkin kalau Prof Radna sering ya mungkin ke Hotel Bintang 5 ya and then you will find maybe hopefully ya wajah-wajah yang memang selalu ceria yang selalu senang bertemu dengan Prof padahal sebenarnya beliau punya masalah banyak berarti kita sudah passionate dengan pekerjaan kita nah kembali ke pertanyaan Prof tadi kita udah semangat nih jelasinnya gitu ya ternyata kalau dia ya oke Prof ya gitu ya atau mungkin malah nggak diliatin gitu ya mungkin sambil baca atau mungkin malah sambil ngeliatin pun nah itu juga sudah tidak etis juga gitu Prof Radna jadi tapi kita juga tidak bisa memaksa tidak bisa memaksa eh kamu kok nggak dengerin aku gitu kan gitu kan nggak bisa kecuali kalau kita kan CRTK ya ya itu mungkin bisa nah jadi nothing we can do actually but what we can do is preparing dimana materi yang kita sampaikan itu harus se-energik mungkin Prof ya sehingga walaupun mungkin berat ya tadi topik yang kita sampaikan berat tapi kita bisa ngambil kalau misalnya video susah bapak-bapak ibu-ibu Anda bisa ngambil berita di surat kabar ya surat kabar ataupun di online news yang saat ini sedang menjadi headline nah itu akan membantu orang untuk oh iya ya kayak gitu ya ternyata sekarang ya tingkat ABCD nya menjadi begini ya sekarang ya berarti saya harus begitu ya nah gitu begitu Prof Radna Nyun Sewu semoga sudah menjawab mohon licin ya baik pertanyaan selanjutnya dari ibu Triuni atau bapak Triuni ya bapak dan ibu bapak dan ibu bapak dan ibu bagaimana cara praktis mengatasi panik ketika slide presentasi hilang atau tersembunyi atau ngeheng gitu ya ini akan nyambung dengan pertanyaan dari ibu Rini juga gimana cara mengatasinya kalau tiba-tiba stuck atau misalnya lupa apa yang dibicarakan oke jadi memang yang namanya persiapan itu sangat penting bapak ibu sekalian jadi jangan dikira kalau mbak Ayu udah biasa ngomong di depan orang enggak saya tuh tadi juga tanya mbak Evi itu sudah minum CD air minum air putih gitu ya jalan-jalan di ruangan seperti itu karena saya tahu bahwa saya ini sedang sharing dengan orang-orang hebat yang jauh di atas saya gitu ya mungkin saya cuma rempahan roti bolu atau rempahan rengginang gitu ya tapi saya disini diminta untuk mensharing jadi saya pun juga ada rasa grogi tapi itu hanya di saat mungkin ketika saya duduk di ruangan ini bisa saya bilang mungkin 10 detik pertama ya 10 detik pertama itu saya mencoba untuk konsentrasi fokus saya terus melihat sebelum dimulai bisa tanya mbak Evi saya ijin duduk disini dulu ya saya mau menyesuaikan diri karena memang kebetulan saya baru pertama kali disini duduk disini ya jadi saya penyesuaian diri dulu duduk disini di depan kamera sehingga Alhamdulillah lancar ketika saya bicara dan persiapan itu perlu bapak dan ibu ya jadi tadi misalnya stak apa ya aku tadi mau ngomong apa itu berarti karena kita nggak fokus juga gitu ya mungkin kita lagi mikirin yang lainnya gitu jadi kita nggak fokus seperti itu nah makanya diperlukan kita punya backup baik itu laptop ataupun juga buku yang sudah kita catat manual gitu ya ini saya juga mencatat beberapa hal tadi misalnya saya juga menyinggung terkait dengan kamera di off card minta izin itu sebetulnya diskusi saya dengan mbak Evi di awal tadi ya gimana kalau misalnya kita jadi peserta gitu apa yang harus kita lakukan ya kalau kita sudah bicara terkait dengan profesional memang mohon maaf kita harus duduknya harus maju gitu kita nggak boleh nggak ada alasan untuk seperti ini ya duduknya layeh-layeh bisa kamu lah mbak ngomong-ngomong gitu ya itu juga nggak bisa gitu jadi harus yang duduk forward lean seperti itu mbak Evi terima kasih mbak Ayu jadi saya tadi juga ingat ini saya membuka laptop saya membuat catatan kecil gitu just in case kalau tiba-tiba mati ya listrik mati atau apa gitu jadi semua sudah dipersiapkan mbak Ayu jadi pointer itu sangat penting ini pertanyaan lebih lanjut cukup menarik ini dari mbak Madelina terima kasih ibu Ayu penyampaiannya menarik dan bermanfaat untuk pekerjaan saya gitu pertanyaannya adalah mbak Madel ini kan sering menjadi moderator gitu ya saya sering tidak sabar untuk menunggu pertanyaan dari peserta apalagi selama online ini bagi saya 30 detik sampai 1 menit itu cukup lama kalau jedanya hanya diam saja sehingga saya siapkan biasanya pertanyaan-pertanyaan sebagai pemancing di awal nah pertanyaannya adalah bagaimana menahan diri untuk lebih bersabar menunggu peserta bertanya atau adakah tips untuk hal ini karena khawatir ada mendominasi atau terasa juga peserta emosi saya kurang sabar gitu oke terima kasih mbak Evi dan bu Madelina memang kita sebagai moderator moderator berfungsi untuk menjaga waktu ya mbak Evi ya betul ya jadi memang betul ketika kita menjalankan tugas kita tetapi kalau kita kalau orang juga bilang nyusu-nyusu ya oke ya apa atau dia belum selesai ngomong ya ya saya sudah tahu gitu juga nggak bisa gitu ya jadi kita memang harus mendengarkan atau kita sudah menyampaikan di awal misalnya mohon untuk singkat saja Bapak Ibu silahkan menyampaikan nama dari instansi mana dan pertanyaan ditujukan kepada siapa jadi ada empat nama instansinya pertanyaan ditujukan kepada siapa udah itu aja kemudian pertanyaan mohon maaf hanya bisa satu misalnya itu juga kita sampaikan di awal jadi kita punya kayak agreement pre-marital agreement jadi kita punya agreement sebelum terjadi itu kita sudah ada apa yang mau kita bahas seperti itu sehingga tidak meleber-meleber kemana-mana seperti itu dan memang tugas kita sebagai moderator juga harus membantu menyimpulkan ya Bu Madelina ya jadi apa tadi pertanyaannya kita sampaikan dengan bahasa yang lebih mungkin kalau di bahasa fakultas kedokteran berarti lebih medis gitu ya atau lebih teknis ya atau lebih apalah gitu jadi kita yang lebih ekspert gitu gitu Bu Madelina sabar kemudian juga tarik nafas kalau grogi atau mungkin kita lagi emosi ya itu sangat-sangat-sangat saya sangat merasakan misalnya saya harus menjadi pembicara waktu itu pertama kali saya menjadi moderator untuk Pak Ganjar Pranowo gitu kayaknya biasa gitu mungkin orang-orang top-top itu mungkin biasa tapi buat saya ya yang tadi apa ya jauh dibawah beliau itu saya harus yang oke saya harus smart saya harus cantik saya harus to the point apa yang mau disampaikan dan saya harus menguasai apa yang apa namanya disampaikan oleh Pak Ganjar misalnya jadi kita juga harus kenal dengan lawan bicara kita Bu Madelina tadi saya lupa menyampaikan ya kita harus kenal dengan lawan bicara kita oh kalau Mbak Evi itu ciri-cirinya ngomongin apa gitu ya kalau misalnya Mas Andre saya berani nyebut Mas Andre Dr. Andre misalnya yang diomongin mobil-mobilan gitu ya itu kita udah tahu gitu loh kita mau mengarahnya kemana gitu Mbak Evi ya baik terima kasih Bapak Ibu sekalian kalian silakan jika mau ada pertanyaan lebih lanjut boleh disampaikan secara langsung kita masih punya waktu oke boleh siapa tahu mau latihan public speaking nah ya boleh kasih contoh satu ya Mbak Yoya mumpung masih ada waktu silakan kira-kira siapa yang mau ditembak Mbak ditembak ditembak silakan jika Bapak Ibu ada satu contoh yang mau mungkin buat contoh buat Bapak Ibu yang lain kalian persilahkan ya monggo silakan siapa yang ingin masuk TV TV PKK MK ya betul jadi nanti setelah selesai acara ini tentunya videonya akan langsung di upload di Youtube ya Youtube nya apa? di unit publikasi PKMK oke unit publikasi PKMK silakan setelah ini anda bisa langsung saja klik Youtube unit publikasi PKMK nanti bisa melihat apa namanya kuliah eh kuliah workshop di siang hari ini pelatihan teknik berbicara depan kamera gitu Mbak Evi ya ada lagi pertanyaan ini pertanyaan sementara belum ada oh iya ini ada dari Bu Ina Rosalina sebagai pembicara apakah kita harus tahu siapa audiensnya dan apakah harus ada jok-jok maksudnya harus apakah harus kita pakai apakah kita harus pakai jok gitu ya maaf saya gak pakai video jadi sebagai pembicara itu terima kasih Bu Ayu sama-sama kalau kita sebagai pembicara apakah kita perlu tahu dulu siapa audiensnya karena apa tidak gitu ya dan karena cara penyampaian kan mungkin akan juga berbeda dan apakah kita perlu memberikan jok-jok gitu dalam dalam menyampaikan apa sebagai pembicara itu apakah ini kalau diperlukan terima kasih ya terima kasih Bu Ina terkait dengan pertanyaan Ibu yang nomor satu apakah kita perlu tahu audiens yes sangat kita harus tahu contoh ketika tadi kan sudah cerita di awal ya waduh ini pembicara apa peserta saya semua senior-senior gitu tapi ini ini nambah pesertanya ya Mbak Evi ya betul iya ya kayaknya dibuka dengan teman-teman juga ya tadi saya lihat ada oh ada beberapa teman-teman aman lah ya saya kenal dengan beberapa dari teman-teman juga yang join siang hari ini selamat siang tapi begitu saya tahu nama konsultan 17 ini ya 17 ya betul ya 18 18 itu saya yang oke jadi saya harus yang betul-betul menata cara saya berpakaian cara saya berbicara seperti ini saya nggak bisa yang mungkin kalau sama Mbak Evi sama Sohit ya saya lebih santai gitu tapi karena saya berbicara dengan konsultan konsultan hebat dari seluruh Indonesia ini berarti saya harus duduk sama rendah ya duduk sama rendah berdiri sama tinggi ya jadi saya juga harus menyampaikan ekspertis saya dan lain-lain jadi memang penting ibu mungkin ibu masih ingat pelajaran komunikasi zaman dulu ya 5W1H itu ibu what apa yang mau disampaikan kemudian who audiens kita siapa itu sangat penting ingin kapan where dimana why kenapa sih kok saya harus menyampaikan materi ini tadi saya tanya sama Mbak Evi sebelum saya ngajar ya ini sebuah tujuannya apa untuk menjadi konsultan yang ketika berbicara itu menyenangkan dan lain-lain jadi kemudian how caranya bagaimana seperti itu Bu Ina sudah menjawab ya terima kasih ya perlu joke gak ya untuk joke kalau untuk joke kalau memang tidak bisa ya gak usah Bu ya daripada malah garing ya betul kita udah ketawa orang lain gak ketawa saya gak lucu ya malah lucu ya soalnya kayak seperti masalahnya gini Bu Ina kadang-kadang kita itu kalau lagi menyampaikan sesuatu kok tiba-tiba pendengarnya kok kayak ngantuk gitu ya iya tidak tidak berminat nah apa yang harus kita lakukan gitu loh iya oke ya jadi lebih baik kalau kalau memang kita bisa joke lebih baik Ibu tapi kalau tidak tidak usah tidak usah apa terlalu dibuat-buat gitu ya kecuali kita adalah lulusan UNSRI Ibu ya Universitas Srimulat ya jadi boleh ya terima kasih Bu sama-sama Bu Ina baik terima kasih Bu Ina selanjutnya Bapak Ibu sekalian jika masih ada yang mau ditanyakan secara langsung atau mau ada yang kasih contoh misalnya tadi kayaknya ada yang mau buka suara hanya bocor ya oke ternyata hanya bocor udah mulai hujan mungkin ya karena bocor disini sudah mendung jadi kita sudah siapkan untuk genset dan lain-lain jadi tadi terkait dengan hal teknis juga perlu oh gitu ya betul itu ada genset ya iya di PKMK ini khusus untuk ruangan ini saja itu sudah kami siapkan genset dan juga modem jika terjadi sesuatu listrik mati karena dedicated line itu juga tergantung dari apa namanya listrik juga gitu kan jadi kita perlu backup tim barusan saya bilang tolong siapkan backupnya ini soalnya sudah mendung sekali disini gitu ya iya 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 ini gimana? latihan ya? latihan ya? sebetulnya nyun sewo prof memang tergantung dari keperluannya dulu ya jadi kalo memang ternyata sebuah materi sebagai konsultan ini kita sampaikan harus secara kontinu dan harus menarik gitu memang harus latihan kalo saya ya jadi memang harus diberikan feedback misalnya ibu kurang cepat atau kurang pede atau apa gitu itu perlu diberi tapi memang nyun sewo karena keterbatasan waktu bapak ibu sekalian juga agak repot juga mungkin prof ya tapi monggo sih intinya tapi kalo pertanyaannya apakah perlu? sangat perlu gitu iya ini saya kira jawaban yang menarik ya jadi untuk temen-temen juga para yang junior ya latihan itu penting sekali ya untuk ini ya jadi perlu tau ya mbak? perlu iya perlu apalagi ketika kita diberi waktu cuman 10 menit ya misalnya atau 15 menit exactly nah ini ini kesalahan fatal itu ketika pembicara itu sampai diperingatkan oleh moderator nah itu gak enak betul apalagi di depan kamera sorry kalau dalam konteks Zoom ini kan agak susah ya yang bicara satu di Batam satu di Pontianak tapi moderator di Jogja ya ini kadang-kadang susah sekali makanya paling baik itu adalah pada pembicara ya kalau 10 menit 15 menit ya latihan dulu supaya gak bablasan nanti betul betul ya waktu sama apa menyenangkan atau tidaknya Prof ketika di depan kamera kalau kita konsultan kan harus menyenangkan yang paling rajin latihan itu Bu Uud ya karena Bu Uud itu seorang pemain piano ya jadi sangat apa ya istilahnya itu untuk hal-hal yang sifatnya besar ya presentasi besar itu beliau latihan sampai pakai simulasi juga iya iya jadi ada orang-orang yang perfeksionis betul ya kaya Bu Uud perfeksionis nah dia gak mau ada kesalahan sedikitpun dalam presentasinya betul iya jadi pakai latihan nah ini teman-teman gimana nih Monggo saya juga saya sarankan untuk latihan ya apalagi untuk sesuatu yang direkam dan ini direkam ya dilihat orang banyak ya Prof dan juga direkam dan juga direkam ya dilihat kalau kita bicara di seminar yang bukan online ya yang tidak direkam itu kan cuman bicara sekali ya dan gak ada rekamannya ya nah dengan model broadcasting ini ini direkam ya sehingga kesalahan itu akan kelihatan berkali-kali berjalan ulang-ulang kelihatan nah ini ini yang jadi satu isu kunci ya kalau saya sarankan memang kalau Mbak Ayu setuju ya memang harus latihan harus harus ya terima kasih sama-sama Prof terima kasih terima kasih Mbak Ayu ini ada pertanyaan juga dari Mbak Tri nyambung tadi yang dengan yang disampaikan oleh Prof Flaksmono bahwa kita kan perlu persiapan memberitahukan juga kepada pembicara gitu ya bahwa mungkin Bapak Ibu waktunya adalah 15 menit gitu ya misalnya atau 20 menit tapi terkadang ini pertanyaan dari Mbak Tri Muhartini jadi kita sudah memberikan sebagai moderator sudah memberikan peringatan misalnya beberapa kali apakah boleh itu mic-nya langsung di-mute dari admin kejam ya iya jadi gini kalau memang kita yang jadi host ya Mbak Evi iya kalau kita jadi host kita punya hak sebetulnya untuk mem-mute-kan suara dari peserta yang semua hadir di siang hari itu atau di acara tersebut tapi memang seperti yang sudah saya sebegakan tadi komunikasi itu bukan ilmu kebatinan ya Mbak Evi tapi ilmu yang perlu disampaikan sehingga ketika memang kita mem-mute semua peserta kita harus menyampaikan di chat ya di chat bahwa Bapak Ibu mohon maaf untuk apa namanya yang mengontrol suara saat ini adalah kami sebagai administrator apa sebagai moderator seperti itu sehingga yang apa yang berkeinginan untuk bertanya lebih lanjut nanti boleh dibuka atau di-unmute ketika saat diskusi seperti itu tapi kalau misalnya ada pembicara yang apa namanya sudah diberi peringatan begitu beberapa kali dan masih bicara terus gitu itu boleh gak langsung kita mute gitu enggak sih kalau itu kayaknya kejam banget gitu ya karena yang terkait dengan timing atau waktu dari kan kalau broadcast kan harus on time gitu ya betul nah oke nah berarti MC boleh gak MC untuk bersuara kan ada moderator iya berarti moderatornya boleh bersuara kan boleh nah moderatornya sudah tiga kali bisa lagi terus berarti terus sampai selesai gitu sampai dengan iya jadi kita juga mohon maaf Bapak waktunya sudah selesai nah berarti kita harus tahu karakter kan tadi teman-teman audiensnya siapa oh ternyata Bapak itu senang cerita panjang kali lebar kali tinggi gitu orang rampung-rampung nah berarti dikasih apa kalau sepeleng waktu untuk cut-nya itu lebih awal gitu jadi misalnya harusnya kita cut setengah tiga tapi untuk Bapak ini khusus dua seperempat jadi molornya itu paling ya lima sepuluh menit kayak gitu tapi kalau langsung dimatikan kok kalau saya gak sopan Mbak oke baik mungkin atau diinformasikan di awal iya ketika misalnya selesai 15 menit jika Bapak ibu masih panjang misalnya oke atau kalau enggak ini kan kalau ini cuma jalan aja detiknya kan 4 menit 5 menit gitu kalau saya kalau di TV itu ada lampu nyala kalau udah 10 menit itu itu berarti udah jadi gak cuma angka nyala gini Mbak tapi kayak kita sadar bahwa oh oke i have to finish in 5 menit gitu saya harus selesai dalam waktu 5 menit kalau ini gak saya cuma oh oke 5 menit ya tunggu ya gitu ya kayak gitu kesannya kayak gitu tapi kalau dikasih lampu lampu nyala gitu close close kemudian moderator itu jalan terus gitu ya udah gini-gini gitu rolling 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 gitu maksudnya udah selesai selesai gitu udah kita close gitu itu jadi memang harus dibantu dari teman-teman tim oke baik mungkin kesulitannya kalau misalnya kita pada saat online misalnya pembicaraan di dalam ruang ruangan yang sama sih mungkin kita masih bisa betul seperti itu cuma kalau misalnya kita kebanyakan online itu mungkin kita harus punya cara-cara trik G2 nya juga ya oke untuk menonaktifkan tadi belianya tadi ini sepertinya Mbak Lely juga udah mau mulai mondar mandir mondar mandir gitu ya berarti sudah harus mati kita ya enggak kita masih punya waktu 10 menit lagi oke jadi kalau walaupun di kita harus selesai nanti pukul 3 ya iya monggo Bapak Ibu jika masih ada apa namanya pertanyaan begitu oh iya ini dari Mbak Widi iya bagaimana tips untuk dapat membangun energi yang positif dari awal agar kita bisa happy saat berbicara walaupun dalam hati sebenarnya tidak happy ini pertanyaan yang sulit Mbak Iya monggo Bu Widi ya terima kasih untuk pertanyaan Bu Widi seperti yang sudah saya sampaikan tadi let us be passionate with our job with our profession apa yang kita lakukan itu memang harus meninggalkan kesan untuk orang lain legacy untuk orang lain sehingga kalau memang kita dosen ya di mata mahasiswa itu menjadi dosen yang menyenangkan ya kan kalau kita jadi dokter berarti pasien itu merasa nyaman dengan kita dan sebaliknya seperti itu sehingga gimana caranya adalah memang dari mindset kita sendiri Bu Widi ya jadi bagaimana kita mengatur hati kita itu untuk harus selalu pede harus selalu senang dan itu jangan mendadak ya jangan mendadak saat ini Anda langsung di depan kamera gitu kan kelihatan kalau tegang gitu ya grogi gitu aduh depan saya ada Prof Laksono ada Prof Ova krik krik gitu ya gitu ya grogi gitu ya itu kelihatan banget gitu loh tapi saya tadi groginya udah di luar gitu ya udah belum sampai sini saya udah ya oke saya akan bertemu dengan mantan pos-pos saya semua luar biasa saya harus sharing tentang satu kondisi tentang public speaking dan lain-lain sehingga Bu Widi yang ada dalam mindset saya sekarang adalah selalu happy selalu senang walaupun saya juga punya masalah gitu ya jadi passionate karena tugas saya sekarang adalah menyampaikan bagaimana menjadi seorang pembicara yang menyenangkan that's my job for 2 hours jam 1 sampai jam 3 ini saya harus menjadi orang yang bisa mentransfer ilmu pengalaman dan juga energi jadi passionate kuncinya baik semoga ini sudah menjawab tadi ya kalau belum latihan lagi walaupun kita lagi gak happy gitu lagi gak happy gitu tapi harus happy gitu di depan gitu walaupun Mbak Teh menangis gitu ya Mbak Ayu ya ibaratnya ya jadi passionate passionate baik mudah-mudahan sudah menjawab ya Mbak Widi ya ini selanjutnya ada pertanyaan dari Pak Helmy bagaimana cara menjaga artikulasi dan tempo pada saat berbicara? oke gak tau nih Pak Helmy suka nyanyi gak ya kalau suka nyanyi atau kita buka aja ya Pak Helmy kita biar tau suaranya ya boleh dibuka Pak Helmy Pak Helmy selamat siang wah selamat siang dok selamat siang apa kabar gimana dok baik gimana dok ada yang bisa saya segera kali gayanya ya ini sebenarnya masalah pribadi iya oh masalah terjadi nanti aja dong cukup rehat setelah ini ibu artikulasi ya dok ya lebih kepada artikulasi ya Mbak ini malah hilang saat berbicara oke harus tenang dok ya mungkin kalau dokter sekarang mungkin lagi rehat abis ada pemeriksaan atau apa berarti memang saat ini lagi tenang tapi kalau dokter lagi ada pasien diburu-buru perawat dan lain-lain nanti caranya ngomong juga tidak akan terjaga nah public speaking yang baik itu seperti kita nyanyi Indonesia Raya dok oke masih ingat lagu Indonesia Raya silahkan bernyanyi loh kok saya jadi nyanyi Indonesia Raya itu 4 per 4 ya 4 per 4 dok jadi Indonesia tanah airku itu 4 per 4 itu sama kalau kita ngomong ya baik Bapak Ibu sekalian saat ini saya dokter Helmy ingin berbagi terkait dengan gitu jadi ada dijaga terus dijaga 4 per 4 kalau terlalu cepat juga orang nah ngomong apa tadi dokter kan kita juga nah itu dia masalahnya masalahnya adalah padang apalagi kalau misalnya kita lagi ada ada suatu memelakkan public speaking let's say kemudian kita di in the middle of something ada lagi di pas lagi multiple meeting kan pasti terjadi itu karena ngomong apa segini ngomong apa meetingnya bareng-bareng itu kadang jadi bingung gimana caranya ini gitu setelah gitu saya Bu satu meeting berbarengan terus kuliah barengan itu ya karena faktor pandemi terus faktor dari zoom meeting seperti ini jadi sering multiple meeting at once sehingga pikiran tidak langsung bisa fokus ke satu tempat terlebih lagi kalau kita sambil bekerja juga itu lebih parah lagi gimana sih sebenarnya yang paling oke dokter sekarang juga lagi sibuk itu ya caranya artikulasinya juga agak cepet temponya ngomongnya ini sekarang dok minum dulu dok ya seperti itu lah ini curah ya gini dok nyun sewu dokter kan kita harus memprioritaskan dok yang banyak ya seribu aja iya jadi kalau misalnya kita harus prioritas memang harus milih satu gak boleh semua dok ya harus milih salah satu jadi kalau memang kita mau sebagai pembicara ya pembicara aja berarti yang ini kita nomor dua dan nomor tiga kan gitu kan mungkin atau apa jadi kita gak perlu yang lihat sini lihat sana lihat sini lihat sana gitu kan jadi kita kalau pembicara ya fokus pada satu hal apalagi pembicara gitu kan pembicara means you are apa namanya look by many people gitu kan anda dilihat oleh banyak orang jadi kalau saya mohon izin memilih salah satu dong ya supaya fokus walaupun yang lain itu dihidupkan mungkin di tapi tetap fokus pada satu giliran gitu emang sih tapi waktunya sama ini giliran saya ngomong sini saya mute terus saya off bentar tidak sana gitu tapi kadang juga ini tadanya apa ya gitu ya itu memang harus fokus dok memang apalagi kalau dokter jadi pembicara oke siap fokus ya fokus kemudian apa kita bisa memilah-milah mana yang memang penting ditanyakan mana yang tidak seperti itu oke jangan lupa kok yang disini tadi hanya sebagai pendengar kita juga harus minta maaf ya dok misalnya bapak atau ibu mohon maaf saya sekarang sedang menjadi pembicara jadi kameranya saya off kan tapi saya stand by misalnya oke terima kasih stay on terima kasih bye bye terima telepon radio iya betul banget baru saya mau bilang ini kok tiktoknya agak kencang banget gitu ya baik terima kasih mau peset sama gua apa dok malah betul baik terima kasih dokter Helmy dan juga Mbak Ayu tadi kuncinya adalah tetap ada sekalian prioritas ya betul harus ada prioritas iya karena karena kita kan banyak banget mbak sekarang online laptopnya teluh gitu tiga semua nyala kb malah bingung mana yang mau di ini kan tapi tetap kalau kita yang sebagai pembicara ya itu nomor satu ya baik tadi kuncinya adalah mana yang harus diprioritaskan gitu ya untuk menjadi fokus ya tetap fokus ya baik Bapak Ibu sekalian kita masih punya waktu tiga menit delapan detik monggo jika masih ada pertanyaan satu pertanyaan lagi ini Pak Laksono sebenarnya sudah membuka mic-nya gitu Pak Laksono ada insight yang lain? Pak Laksono is typing yes sudah nggak ada lagi sudah nggak ada lagi belum ada Pak Laksono nggak oke udah mau ditutup? belum belum Bapak mau menutup nah gini ya satu hal yang menarik ya dalam kegiatan sih ini itu memang model ini kan baru semacam seminar ya model seminar atau model ngomong itu ya tapi belum perpengkelan nah arti perpengkelan itu begini tadi seperti Mbak Ayu katakan dan tolong dari audiens siapa yang mau ngomong ya itu nggak mungkin loh 60 orang yang nonton seperti ini ya baik bisa nggak nanti PKMK itu membuat perpengkelan workshop bukan perpengkelan workshop jadi misalnya ada tiga atau empat orang jadi peserta karena ingin diperbaikan dalam tadi mungkin Mas Helmi tadi ya masih ada Mas Helmi ya itu kalau bicara cepat banget saya dulu juga cepat banget ngomongnya ya betul nggak Mas Helmi ya siap Prof siap Prof ngomongnya kan cepat ya nah bisa nggak ada perpengkelan workshop untuk yang ngomong cepat ya atau yang kedua ada orang yang ngomongnya tuh kok tidak to the point jadi muter terus jadi kapan sih apa selesainya maksudnya apa jadi muter terus nah ini itu ada tipe seperti itu ya atau ada orang yang ngomongnya itu tadi nggak menarik ya seperti tadi yang Bu Ayu katakan ya seolah-olah itu nggak butuh ngomong atau alasan apa ya alasan apa ya alasan apa ya alasan pokoknya nggak bergairah ya nah macam-macam itu Mbak Ayu ya apakah ada sedia perpengkelan perpengkelan siap Prof kan dulu di SYKM kan kita ada zaman di depan promosi itu kan ada labnya juga ya nah mungkin di sini juga bisa difungsikan seperti itu juga Prof jadi kita bisa mungkin teman-teman konsultan yang memang serius pengen dikasih feedback ya tapi catatan adalah waktunya harus tenang ya jadi tidak boleh terburu-buru di tengah-tengah kesibukannya nanti repot gitu sore atau kapan kalau pas sudah jeda waktu karena public speaking itu juga dipengaruhi oleh mood tadi ya mood dan juga apa namanya waktu rush juga gitu Prof jadi kalau saya kalau lebih baik dilatih saya siap terima bongkar dan terima pasang tidak hanya bongkar saja baik termasuk memasang ya Mbak Yu ya baik 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 tadi perlu ada kalau misalnya nanti diperlukan monggo untuk apa namanya kan kayaknya ada komunikasi grup juga ya nanti di list aja dulu melalui Mbak Raras gitu nanti mungkin kita bisa adakan untuk pertemuan selanjutnya untuk yang khusus teknis untuk pertemuan-pertemuan selanjutnya baik Bapak Ibu sekalian karena waktu juga ini sudah saya sudah dikode-kode oleh Panitia gitu sudah wira-wiri kalau kata Mbak Ayu tadi ya jadi ini untuk pertemuan sesi yang kedua telah selesai terima kasih Mbak Ayu untuk sudah berbagi ya kita untuk Bapak Ibu sekalian siang hari ini tapi sebelumnya saya minta Pak Laksono untuk menutup dulu mungkin ada pesan untuk sesi berikutnya Pak Laksono saya kira ini memang satu awal ya dari proses yang harus dikerjakan langsung jadi semua peserta jangan ini tidak bisa seperti orang belajar naik sepeda ya itu harus langsung dikerjakan naik sepeda tidak bisa cuma mendengar Mbak Ayu ini tapi harus langsung prakteknya nah memang prakteknya itu kalau yang junior banyak bicara ya termasuk jadi moderator juga bisa atau menjadi pembuka atau penyaji makalah salah itu itu semua bisa nah untuk yang para senior mungkin menjadi semacam pembicara tunggal atau dua atau tiga orang nah ini yang perlu kita betul-betul persiapkan jadi jangan sampai apa ya kegiatan itu bukan cuman apa ini direkam ya sekali ya jadi kalau salah itu kelihatan jadi ini seperti saya selalu ingat Prof Uud ya Bu Uud itu selalu melihat presentasi itu seperti show ya yang betul-betul harus perfect tadi nah ini beri kunci apakah kita mau seperti itu ya menuju ke arah perfeksionis ya ya mungkin tidak secanggih Bu Uud ya tapi minimal kita tidak sembarangan karena kalau sebarangan akan kelihatan sekali ya ini tidak meyakinkan dan konsultasi itu pekerjaan yang membutuhkan kepercayaan dari klien atau calon klien ini jadi trust itu harus dibangun sejak awal Oke saya kira itu Mbak Evi dan bagi para peserta ini kali ini pertemuan yang bukan yang terakhir ya yang pertama dan yang terakhir tadi kalau ada yang butuh perbengkelan tadi memang bisa seperti khusus privil ya kayak mungkin 3 atau 4 orang sekaligus supaya lebih kurang ya kayaknya mungkin dari BKMK bisa membantu tapi kalau tidak ada ya baik sendiri ke Mbak Ayu atau timnya tapi saya kira ini satu apa ya cara yang perlu kita tempuh karena saya yakin menjadi presenter atau menjadi pembicaraan di depan umum itu kalau yang dari muda-muda ya itu tidak cukup hanya bakat ya tapi juga tekniknya saya nggak punya bakat sama sekali bicara nggak punya teknik ya karena nasib aja jadi ngomong di mana-mana jadi kalau saya lihat video saya yang dulu-dulu ya ya lucu-lucu ya yang paling yang paling bagus itu Prof Iwan ya Prof Iwan Almarhum ya pernah lihat ya beliau presentasi itu selalu rapi powerpointnya juga rapi semuanya kelihatan rapi pakaiannya juga rapi saya pernah bersama Prof Iwan Almarhum seminar di Padang eh sulit Palembang ya satu meja satu sesi saya pakai pakaian biasa putih Pak Iwan pakai jas lengkap pakai dasi waduh 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 saya langsung contoh yang perfeksionis betul nggak Bu Ayu Ya betul Prof ya Mohon Injin menyampaikan juga mungkin dua menit Prof waktu saya dulu jadi MC staff ya salah dulu ya saya itu saya itu bisa mencermati apa yang disampaikan Almarhum dengan mudah ya jadi saya sangat setuju jadi waktu saya sering jadi MC dulu di auditorium dulu ya cuman saya jadi staff itu saya bisa menangkap apa yang disampaikan oleh Prof Iwan Almarhum dengan sangat mudah padahal yang disampaikan itu kan berat ya Prof obat apa segala macam itu aduh gitu tapi saya dengan bisa dengan sangat mudah gitu Prof jadi sebetulnya cara menyampaikan verbal itu juga sangat mendukung dari konteks yang disampaikan begitu ya dan Prof Iwan kan dari asalnya memang lucu sejak mahasiswa beliau satu kutama saya lucu betul jadi kalau dia apa kalau beliau matahum itu lucu di panggung itu alamiah gitu ya ya kalau saya dari dulu orang yang asal atau nggak bisa melucu ya jadi kalau saya melucu di panggung malah nanti garing tuh ya nggak 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 bikin orang ketawa malah ini aneh nih memang ada itu kok harus ada semacam ya tadi perbengkelannya tadi ya oke terima kasih sekali Mbak Ayu terima kasih terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sehat untuk kita semua terima kasih 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 terima kasih